Terkait, mungkin terkait cyber security prospect dan mungkin nanti ada hal-hal teknis yang barangkali Bapak akan share kepada kami dalam waktu kurang lebih 1 jam sampai 2 jam Mungkin itu, saya telah berlangsung suci, mungkin sekaligus saya buka untuk acara hari ini, saya buka dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim Nah lalu untuk ini Pak, acara selanjutnya adalah kita nanti diskusi dengan Dan di acara yang ketiga kita tutup, mungkin akan diskusi dan tanya, karena di sini banyak sekali rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dari tempat lain Untuk acara hari ini, mungkin bisa kita mulai, pas jam 9, Pak Ono, berarti ini sudah waktunya Pak Ono untuk masuk ke panggung, tidak ada 75 peserta Saya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ono, persilahkan, kalau mau siapin atau apapun, saya bisa panggung Terima kasih Pak Hamdhani dan teman-teman, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya, ini saya akan langsung sekalian monitor chat, jadi kalau ada pertanyaan silahkan diketik aja di chat lah Biar, kalau ditunda ke belakang suka lupa, jadi mendingan pas lagi ngomong, nanya silahkan Tapi sebelum terlalu jauh, saya coba share screen aja deh, biar gampang Sebelum terlalu jauh, di perustakaan saya suka lepas-lepas gini ya, ini dia, mudah-mudahan nyambung Ini perustakaan saya, saya posisi ada di Padang Panjang, bukan di Jakarta Lagi kita akan ada, hari Kamis ada acara IT Camp tentang cara bikin internet pakai fiberoptik dan sebagainya Free sih, cuman ya buat yang di luar Padang ya kita akan coba live streaming lah Nah materi perustakannya ada di sini, ada library 2, buku, cyber security sendiri ada, ini saya minimize aja ya Cyber security, ini saya, ini kalau Anda melihat kotak, kotak hitam di sebelah kanan bawah ya itu chat yang saya lagi monitor ya Cyber security, mana dia cyber security, nah ini buku-buku tentang cyber security Bisa dilihat, jadi kalau tadi nanya strategi buat cyber security segala macam Ya bukunya banyak banget, silahkan dibaca Mabok bacanya, kalau level strategi mungkin lebih, lebih arahnya lebih ke arah manajemen ya Jadi lebih ke arah isu 27001, kalau risk manajemennya 31.000 dan sebagainya Jadi bisa baca-baca juga tentang isu 27001, ini isu 27001 Ada teknik implementasinya, ada policy development, mengembangkan kebijakan cyber security Jadi kalau kita lebih berat ke arah manajemen bisa baca buku-buku ini lah Cuma kalau mau jujur saya, kalau kita mainan kayak ginian saya lebih suka pakai file excel sih Udah ada contekannya udah banyak, nah ini bisa dibaca lah mau kayak gimana ntar Ini bukunya banyak banget, checklistnya banyak banget Jadi ini banyak, oke cuman belum terlalu jauh Jadi ini perusahaan silahkan di copy Hard disk yang saya bawa ini cuma 2 tera Isinya buku semua Silahkan di copy Kalau boleh saran sih kampus ngopi sih sebenarnya Jadi kampus ngopi supaya mahasiswanya kalau pengen ngopi Gampang ke kampus aja Kalau setiap orang ke Ono kan Ono bisa mati juga ntar lama-lama Ini aja pas saya mau berangkat ke Padang ke Sumatera ini dari Jakarta Pas mau berangkat ada satu hard disk datang Ya sudah, gak bisa saya kerjain langsung Itu akan dikerjakan nanti kalau saya sudah pulang Kira-kira pertengahan Januari Jadi kasihan tuh orangnya Dia harus menunggu sekitar 1 bulan sebelum hard disknya saya pegang Nah oke, itu satu perusahaan Cuman kalau boleh saran saya kasih ini dulu lah Paling gampang Ini catatan-catatan pentingnya Saya zoom-in ya biar gampang Sorry, lagi ulang Oke, jadi kalau nanti kalau pengen ada pertanyaan segala macam Oh iyalah Ini perusahaannya suka lepas-lepas gini ya kacau ya Ini colokannya gak bagus Ini colokannya gak bagus Sudah saya lepas dulu aja biar gampang Jadi supaya yang ikut pinter bisa banyak orang Kalau email Saya akan jawab pertanyaan orang pakai email Yang pinter yang bisa baca cuma orang yang nanya ke saya aja Orang lain gak bisa ikut baca Makanya saya sebenarnya rugi kalau jawab pertanyaan orang pakai email Jadi sarannya kalau ada pertanyaan pakenya Twitter Oke, walaupun saya udah ngomong berkali-kali seperti ini Ada banyak banget orang nanya pakai email Biasanya saya nasihatin tanyanya pakai Twitter Bukannya saya apa-apa sih Saya rugi pakai email Karena yang jadi pinter cuma satu orang Kalau pakai Twitter yang jadi pinter sekitar 500 ribu orang Jadi saya lebih suka bikin pinter banyak orang Terus perpustakaan sebagian kecil ada di website-website ini Ada di Elemen Sonocenter Wiki Ada ini Untuk security ada di sini perpustakaannya Jadi saya lebih ke ini dulu ya Cara pinternya dulu tentang cyber security Nah ini ada Jadi Elemen Sonocenter ORED Slash pustaka, slash doc, slash security Sek, ini security Ada yang bahasa Indonesia Di sini ada yang bahasa Inggris juga Beberapa Ini yang bahasa Inggris ini slide saya Waktu saya diminta ngasih workshop di Thailand Untuk Asia Pasifik waktu itu Jadi Asia Pasifik pengen belajar Gimana sih caranya belajar cyber security Tapi ya ternyata orang-orang Asia Pasifik Gak pinter-pinter juga sih Ya udahlah orang Indonesia harus ngajarin mereka ternyata Gitu kira-kira ya Gitu ya Sip Nah ini silahkan anda ambil Ini ada tiga buku XIT, XIT, XIT XIT belajar hacking XIT keamanan jaringan XIT framework untuk meningkatkan cyber security Di misal struktur yang kritis Kalau yang level Yang belajar hacking sama keamanan jaringan Itu lebih ke admin kali ya Kalau yang hacking ya hacker sih sebenarnya Kalau yang lebih ke manajemen Yang framework ini Yang framework ini adalah terjemahan dari NISP Eh sorry NIST 800 SP 800 Ini yang dibikin oleh Pemerintah Amerika Atas perintahnya Obama Waktu itu Jadi Obama bikin Supaya pengen Lembaga-lebaga di Amerika Aman ya Mereka bikin framework Untuk meningkatkan cyber security Terjemahannya ada di sini Oke Terima kasih ya Ini silahkan Ini sedikit banget Tapi kalau mau lengkap Ya silahkan kirim hadis Buat di copy Tapi sebagian kecil Anda bisa download dari website ini Oke Jadi ini urusannya Website-website Kalau mau nonton video Bisa lihat di videonya di sini Ada sedikit video di channel Ono Center di Youtube Tentang cyber security Sama hacking Sebagian besar video-video itu udah di delete Oleh Youtube sama saya juga nge-delete Jadi sebagian besar video cyber security Hacking di Youtube Terpaksa di delete Karena saya sudah ditegor berkali-kali Sama Youtube 5 kali apa 6 kali lah Lupa Ditegor dan Akun saya udah Di berapa kali Tidak bisa nge-upload Segala macem Dan kalau saya kena tegoran lagi Saya akan di delete akunnya Jangan khawatir Kenapa ditegor? Karena terlalu banyak video hacking Di situ Oke beres ya Jadi kalau Anda mau Lihat video hacking yang apa adanya Ya ada di onocenter.saka.millennial.id Ada di sini Lokasi servernya ada di Semarang Ini yang mengoperasikan Dinascom Info-nya Semarang Di bawahnya Pak Ganjar Pak Ganjar kebetulan Mengaktifkan pramuka Saka Millennial Itu Saka IT lah Saka komputer Yaudah saya dikasih Mesin di sana Total harddisknya di sana Baru sekitar 2 terabyte lah Kira-kira Terus pengen belajar online Online juga boleh Sarannya Ini ada beberapa tempat belajar online Ada di LMS onocenter ORED Ada di Open Course Ada di Mastel Ada di Saber Academy Ada di Bisa AI Ini Terkait dengan Cyber Security Khusus buat Bisa AI Selain Cyber Security Dia juga ada buat artificial intelligence Yang 2 terakhir ini Ini berbayar Bayarnya Nggak mahal juga sih Kalau yang ini free semua Sisanya Free Oke Sarannya silahkan Ambil Yang LMS onocenter Atau yang Open Course Oke Yang LMS onocenter Bisa di copy ke E-learningnya Punya Politeknik Batam Kalau mau Kalau ada masuk Saya akan coba masuk Wah ini Saya mati-matiin dulu Oke Saya coba Oke Data engineering Tutup 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 E-learning yang dioperasi Pakai Moodle Tapi ya E-learning Moodle Kalau di Politeknik Batam Mengoperasikan E-learning Pakai Moodle Ini bisa di copy Oke Anda bisa masuk ke Halaman depan Halaman situs Iya Nggak bisa ya Depan ini Oke Coba masuk ke depan Nah ini Bagian depan Nah ini kebetulan Kuliah-kuliah disini Kalau dapat nilai Di atas 90 Bisa dapat Diterima Sebagai nilai kuliah Di Politeknik Bengkalis Kalau Politeknik Batam juga mau Ya silahkan aja Saya tulis Jadi kalau di atas Nilai 90 Nanti jadi saya Ditransfer Buat kredit Sarjana sih Sebenarnya Ini kuliahnya free Dan kalau Anda Dapat nilai 90 Tinggal bilang Nanti kalau di Praktek yang dipakai Di Politeknik Bengkalis ya Kalau udah nilainya 90 Ya tinggal bilang aja Ke Kaprodi atau apa Di sana Saya dapat nilai 90 Dari LMS Ono Center Yaudah Gak usah ngambil Kuliahnya lagi Di Politeknik Bengkalis Oke Kalau yang Open course ITTS Lebih parah lagi Kita lagi berusaha Supaya semua kuliahnya Kita buat free Ada di internet Jadi kalau Anda Bisa dapat nilai 90 Semuanya Anda bisa langsung Daftar sebagai Mahasiswa ITTS Dan udah gitu Bisa minta Jadi sarjana langsung Bisa Tapi dapat nilai 90 Semua ya Kalau enggak ya Boleh ikut kuliahnya Kebetulan kalau di ITTS Gratis sih Nah disini Saya gedein dikit Ini buat kampus-kampus Yang lain semuanya juga Ini adalah File MBZ MBZ Adalah backup Dari Moodle Jadi disini ada Backup jaringan komputer Mana Cyber security Mana Ini dia cyber security Silahkan diambil Dan ini bisa di restore Dan kalau di kampus Anda Ada modalnya Restore Bisa keluar kuliahnya Persis sama Sebang soal-bang soalnya Itu ya Baris ya Jadi ini materi Belajarnya ada semua Dan sebagian besar adalah free Ini buat e-learning Seperti itu Kalau tadi perusahaan Sudah saya kasih lihat Kalau pengen ngopi Disini ada URL ngopinya Disini bawah sini Ini buat URL ngopinya Supaya Anda Hidupnya enak Saya copy paste aja Ini biar gampang Klik kanan copy Saya masuk ke chat Oke Jadi ini Semua buku saya Bisa di copy Saya akan ambil aja Ini Klik kanan copy Saya kasih lihat dikit Icip-icipnya Cara ngopinya Websitenya Buat ngopi Perusahaan digital Ono Center Sekitar 2 Sampai Sebenarnya Totalnya Totalnya sih Kalau mau jujur Ada 14 terabyte Tapi itu ada 2 Jadi ada copyan yang sama Persis Jadi sebenarnya Dibagi 2 Jadi totalnya Sekitar 7 terak Jadi perusahaan digital Sekitar 7 terak Tapi saya punya 2 Persis Jadi saya total Ada 14 terak Dikumpulkan Selama 10 tahun Dari berbagai sumber Dan perusahaan itu Tidak di hosting Di internet Banyak orang nanya Pak Ono Upload aja ke Google Drive Lu gila lu Tidak perlu ke Google Drive 14 terak Bisa dibunuh saya Sama Google Terus Komplain yang paling sering Saya dapatkan adalah Pak Ono Minta buku yang bahasa Indonesia Yaudah Kalau anda pengen buku bahasa Indonesia Jangan pernah ngopi perusahaan saya Karena 99,9% Perusahaan saya berbahasa Inggris Jadi kalau pengen ngopi Ya siap terima bahasa Inggris aja Jangan pernah Minta bahasa Indonesia Terus ada yang suka nanya lagi Bayar berapa Bayarnya gampang Anda bayar pakai doa Setiap sesudah Anda sholat Sampai meninggal ya Doanya sederhana Semoga Malibadah OWP Diterima Dan dipadkandakan Semoga usaha Dan berjuangan Dilancarkan Dimodakan Nah itu bayarnya Tapi mahal loh ini Anda harus mendoakan 5 kali sehari Dan Tewas lurus Jadi bayarnya mahal sih Sebenarnya Bukan rupiah bayarannya Soalnya Kemudian Berapa kapasitas yang dibutuhkan Kalau pengen ngopi Kalau cuma pengen hacking Sampai security aja Karena banyak banget Yang pengen kopi yang ini Sebenarnya cuma 300 giga sih Oke Kalau pengen kopi Perekaman video-video saya Video saya ada jumlahnya Ada berapa ya Ada sekitar Lebih dari 2.000 sih sebenarnya 2.500 sampai 3.000 video Totalnya Sebetulnya bukan 1 Tera Kalau gak salah Terakhir saya cek Sekitar 1,5 Tera Kalau IT aja Sekitar 1 Tera Kalau IT dan video Video IT 2 Tera Kalau segala macam buku Bisa Yang engineering aja Sekitar 4 Tera Kalau semua ruang perustakaan Ada Ada ekonomi Ada apa segala macam 7 Tera Sebenarnya lebih sih 8 Tera 9 Tera Ini harddisknya Sebaiknya Western Digital Kemudian ini alamatnya Oke Buat ngirim harddisk Bisa dikirim pakai Tiki Oh iya Sleep in duit 20 ribuan Kalau di Jakarta Buat on cost kirim balik Kalau Anda dari Batam Ya mungkin lebih mahal ya Kalau cara yang dipakai Sama teman-teman Lebih kurang ajar sih Jadi caranya biasanya Mereka pesen harddisk Di toko online Di Jakarta Ya bisa Toko online Jakarta Terus kirim alamat Ininya ke alamat saya yang ini Nah udah gitu Dia transfer duit Buat kirim harddisknya Ke lokasinya Jadi lebih murah Daripada dia beli Kirim harddisknya Ke Batam Terus dari Batam Kirim ke Ono Dari Ono Kirim ke Batam lagi Ya mahal Mendingan Oh gitu ya Oh alah Kasian deh lo Oh alah Nasib Ya udah Ini diatur aja dah Kalau pengen copy Beres ya Jadi ini Ilmu-ilmunya Silahkan di copy semuanya Udah beres sekarang Sekarang saya akan coba Kasih gambaran prospek Ini ya Sebelum masuk ke ilmu ya Saya kasih gambaran prospek Profesi cyber security lah Paling enak Saya bikin pake Miro.com Miro.com ini Kayak mind mapping Jadi enak banget Kita bisa ngeliat Peta pikiran itu Gampang banget Saya akan masuk ke Mind map inilah Biar gampang Create shareboard Oke Ini aplikasi keren sih Cuman kalau yang Ini ada versi Ini yang saya pake Versi free Nanti kalau Anda Pengen bisa Make versi berbayarnya Juga ada sih Saya gak pake versi berbayar Males Cuman free Konsekuensinya Saya cuma bisa Bikin satu aja Satu Ini apa sih namanya Dashboard kayak gini Cuman satu ya Kalau saya Share Bisa saya share Anda bisa ikutan Ini kalau mau sih Bisa ngikutin Copy team invite link ya Ini ya Ini saya copy aja Saya paste Kalau mau ikutan Nyoret-nyoret Ininya juga silahkan Jadi Anda bisa nyoret-nyoret Di sini ya Bisa bikin pertanyaan Pak ini salah Masalahnya gimana Nah sekarang saya akan coba Ini bukan problem Saya ganti Ini tentang cyber security Ini kita ngomong profesi ya Profesi cyber security Oke Nah profesinya ini Saya buang aja Kalau coba Di sini Wits Alah Ah ketutupan chat lagi Nah ini kan Mau saya delete-deletein sih Biar rapi Ini saya cuma mau nge-delete aja Biar rapi sih Yah ketutupan chat lagi Oke Oke saya kasih lihat dikit-dikit ya Yang pertama Pasti cyber security Kita berpikirnya sebagai admin jaringan ya Admin Administrator untuk security ya Admin security lah Security Jadi dia yang ngatur Firewall Ngeset Password Bikin user Bikin user dan sebagainya Wah itu udah ada Tongkat cahaya masuk Tuh kan Langsung aja pada masuk Kalau udah kayak gitu Admin security Itu yang profesi yang pertama Biasanya admin security Bukan pertama Nanti saya kasih lihat urutannya ya Nah yang sering kali dilakukan sama Anak-anak yang muda-muda Ada terutama Adalah Pentester Sering kali Ini bagian dari Ilmu hacking ya Hacking Oke Jadi ada pentes Ini saya geser ya Oh bisa gak digeser Ya Allah Oke Jadi admin security Pentes Nanti ada lagi Satu lagi Vulnerability Analysis Ini yang Mencek Berapa rentan Sistem yang kita buat Bedanya sama pentes Kalau vulnerability Analysis Dia cuma ngecek Tanpa ngerusak Tanpa masuk ke dalam sistem Kalau pentes Dia ngecek Sambil masuk ke dalam sistemnya Jadi ini bener-bener Ngehajar abis Sistemnya dibolongin abis Kalau pentes Hati-hati Ini pentes Sekalian kebetulan masih ingat Pentes ada beberapa Pentes ya Ada Blackbox Blackbox Pentesnya ada yang Blackbox Ada yang Whitebox Ada yang Grey Box Tambahin box Boleh lah Oke Ini gak usah Disini saya buang aja Delete Oke Jadi pentes itu Bisa Termasuk Pentes jadi bisa Black, White, Grey Maksudnya gini Kalau black itu Bisa gak saya kasih Kata-kata disini Blackbox Eyalah Yaudah Saya ngomong aja lah ya Paling-paling gak Udah kebayang lah Kalau blackbox Ini Si Website Atau instansi Yang dites Pegawainya Segala macem Tidak tahu Bahwa kita melakukan Pentes Blackbox Banget Jadi mereka gak tahu Kemudian Biasanya Kalau pentes itu Kita kasih tahu Skopnya ya Skop artinya Wilayah yang kita Hajar tuh Dari mana kemana Misalnya IP addressnya Dari mana kemana Aplikasi yang boleh Kita kerjain Dari mana kemana Tapi kita Tetap gak tahu Kondisi jaringannya Seperti apa Di dalam sana Ada service Apa aja Kadang-kadang Sampai gak tahu juga Jadi blackbox Benar-benar Di depan kita Ada kotak Ada instansi Yang kotak Hitam Kita gak tahu Apa-apa Kita hajar Habis Ini blackbox Jadi blackbox Yang kita hajar Kita gak tahu Apa-apa Sebetulnya Kita nemuin Apa ya Yaudah Seketemunya aja Kalau whitebox Tempat yang Kita Hajar Tadi Dikasih tahu Oke Kamu Bolehnya Nyerangnya Ini 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 Aplikasinya Ini Ini Kayak gitu Itu whitebox Jadi Dikasih tahu Kalau grey Ya campuran lah Kira-kira gitu Nah yang seru adalah Terutama kalau Whitebox bisa Blackbox bisa Yang seru adalah Dalam Dunia cyber security itu Nah ini dari sisi ilmunya ya Sebelah sini saya kasih ilmu lah Ada yang namanya PPTP Ini saya buang dulu lah Ini yang sebelah kiri ilmu lah ya Nah ini PPTP ada Yang kita olah adalah People Process Teknologi Sama Physics Jadi Cyber security itu Bukan sekedar Firewall Atau router Atau jaringan Enggak Ini prosesnya ada Empat Sebetulnya Yang namanya Firewall Server Web server Aplikasi Segala macam itu Kategorinya teknologi Semua Seringkali Yang diajarkan Di cyber security Lebih banyak ke teknologinya Padahal Teknologi itu Hanya 10% 20% lah Dari komponen cyber security Sebagian besar komponen cyber security Adalah manusia dan proses Manusia dalam hal ini Bukan Manusia Ininya ya Bukan manusia Admin Security nya Bukan Manusia disini ya Semua yang ada di institusi tadi Bisa Pimpinan lah Bisa Wakil direktur lah Bisa Manajemen lah Bisa Kepala bagian lah Bisa kepala seksi lah Bisa office boy Bisa satpam Bisa Semua Jadi manusia itu semuanya Dan kita punya masalah besar sekarang ini Karena Cyber security ini Biasanya di handle Sama orang IT Di Bagian komputer aja Dan mereka yang akan Mengamankan kantor Padahal Sekarang Kantor Banyaknya dari rumah Masing-masing Nah Puyang kepala Karena sebagian besar manusia ini Tidak punya Bekal Untuk mengamankan dirinya Di internet Apa yang boleh Apa yang Pentes itu termasuk Fisikal Atau web aja Dua-duanya Semua kena Pentes bisa fisik Hati-hati Dan itu Dilakukan sama temen saya Ini yang menanya Siapa tadi Mas Agung Nugrah ya Waktu itu Segala macam bisa Nah itu bahayanya Pentes itu Jadi pentes Jangan berpikir Pentes cuman Pakai kali Linux Nyerang ya Enggak Pentes bisa parah banget Beres ya Oke Oke Kalau proses itu Urusannya Urusan manajemen Biasanya Misalnya Kalau proses itu Kira-kira gini Kalau ada orang Ini masalah Aturan Aturan manajemen ya Misalnya Oke Ini satu kantor Atau satu bank Dan ini Saya banyak banget Diundang sama bank Sekarang Jadi alhamdulillah Rezekinya oke Banget Karena bank Banyak kantor-kantor Pada stres semua Karena Pegawainya Kerja dari rumah Akibat yang terjadi Adalah Mereka harus Bikin aturan Kalau orang kerja Di rumah Seperti apa Contoh Ini orang kerja Di rumah Bawa peralatan Gadget Tablet Laptop Punyanya kantor Ke rumah Nah Untuk memakai Gadget laptop Tablet kantor Dari rumah Masuk Buat kerja Seperti apa caranya Lewat VPN kah Terus Apakah orang rumah Boleh ngeliat Layarnya Apakah orang rumah Boleh menyentuh Gadgetnya Apakah orang rumah Boleh minjem Gadgetnya Buat dipakai Nge-game Misalnya Nah itu Bagian dari proses Dan itu harus Dikembangkan semua Maksudnya Aturan-aturan itu Harus dibuat Dan dikembangkan Dan harus Disosialisikan Supaya orang-orang itu Pada ngerti Oke Jadi Ini tadi ada Admin security nya Ini ada yang nyerang ya Jadi ada kerjaan Satu lagi Yang lain Dan ini yang cukup besar Ini adalah Biasanya Cyber security Analyst 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 Nanti kalau udah Lebih tinggi dari analis Jadi ISO ISO 27001 Auditor Jadi ini ada auditor nya Yang mengaudit Oke Jadi awalnya analis dulu Sebagai analisa Analis Kemudian dia audit Alah Nggak bisa saya buang Ini buang dulu Nah Yang ini Ini biasanya ISO 27 Implementor ISO 27001 Implementor Gitu ya Implementor Betul ya Anggap aja betul ya Kayaknya Imple Oh kurang E Bener Gue pikir ada yang salah Ini bener Ya kurang E Oke Ini saya delete-deletein Nah yang nggak butuh-butuh Di delete-in Cuma biar rapi aja sih Oke Ini makhluknya Ya Yang pentas sih Nah Cuman Untuk Jadi ini yang udah Level-level tingginya Kayak gini Biasanya Urutannya Biasanya Oh saya tambahin lagi lah Sebelum nyampe ke dunia Jadi ini yang terakhir-akhir Kayak ginilah Ini yang jago ISO 27001 Dan ini dicari banget Yang ISO 27001 Dicari ya Jujur Yang ISO 27001 Lebih banyak ke arah manajemen sih Sebenernya Saya harus jujur juga Saya nggak kuat Dengan ISO 27001 Soalnya isinya apalan Kalau buat saya itu Kategorinya apalan Dan males banget Bentuknya checklist sih Apalan Checklist Ono tidak kuat Saya pernah ikutan training Sama teman-teman ISO 27001 Mereka Rata-rata Yang jago-jago Mereka adalah akuntan Akuntan ekonomi ya Ngitung duit Dan mereka kuat Di training ISO 27001 Kuat Karena mereka Biasa jadi auditor Mereka akuntan Mereka biasa dengan checklist Di training ISO 27001 Langsung Melek matanya Dia bisa perhatikan Saya training ISO 27001 Saya di kelas tidur Jadi saya tidur disini Nggak kuat Jadi ini ada karakter manusianya juga Ternyata Jadi kalau udah mainan yang ini Biasanya mereka adalah auditor Auditor keuangan ya Jadi akuntan biasanya Yang kuat disini itu akuntan Nah Ada satu lagi Yang orang IT banget Bukan main disini Dia Sebentar Kok nggak bisa di klik sih Saya lagi pengen plus Dia plus saya keluar Satu lagi adalah Forensik IT Sorry IT Forensik Oke Nah Ini beda banget Ini kita lihat ujung paling tingginya ya Jadi ada dua makhluk besar sih sebenarnya Ada ISO 27001 Sama IT Forensik Di ujung paling ujungnya Ujungnya ada disitu Nah IT Forensik Fungsinya adalah Cari barang bukti Buat Kalau ada kejadian perkara Supaya Bisa dipakai buat barang bukti Di pengadilan Buat hakim Jadi itu fungsinya IT Forensik Jadi ada dua ujung yang besar Yang ini Yang IT Forensik Parah banget Ini Ratenya sekitar 100 sampai 200an sih Juta rupiah Kerjanya mereka sekitar semingguan Rata-rata Buat dapetin satu barang bukti Kira-kira kayak gitu Oke Jadi Yang ini yang paling gede Dan di Indonesia Nggak banyak orang ya Untuk IT Forensik ini Alhamdulillah orangnya tidak banyak Konsekuensi orangnya Tidak banyak Harganya mahal Banget Jadi kalau Anda bisa sampai Dunianya IT Forensik Itu harganya mahal Dan orangnya tidak banyak Dan saya kenal sama Beberapa orang IT Forensik Kalau yang Kalau proyek yang murah-murah sih Kalau datangnya dari polisi Atau pemerintah Timurah rata-rata Kadang-kadang nggak dibayar Kadang-kadang harganya 2M Makasih mas Parah Jadi kalau pemerintah Ya siap-siap dikasih 2M Kalau bank Itu sekitar 100-200an Juta Per kasus Satu kasus rata-rata Satu mingguan Jadi kita bisa Lihat Kalau misalnya kita punya 2 kasus per bulan Aja Itu Kita dapat sekitar Bisa sampai 400 juta Per bulan Penghasilannya IT Forensik Dan jangan khawatir Saya nggak usah nyebutin Banknya Tapi kalau Boleh terus terang Itu plat merah Banyaknya Banyak sekali Kasus yang terjadi Di bank-bank itu Jadi perharinya Jumlah kasusnya Belasan sih sebenarnya Cuman yang diproses Sampai IT Forensik Paling 1 Atau 1-2 kasus Per minggu lah Jadi nggak Nggak akan banyak Yang di Forensik langsung IT Forensik dibutuhkan Kalau mereka butuh Barang bukti Oke Jadi ini Forensik Kalau ISO 27001 Anda beruntung Kalau bisa Sampai Bisa jadi Mulainya dari analis dulu ya ISO 2700 Analis Kemudian auditor Yang lebih parah Implementer Jadi dia bisa audit Bisa implement Nah ini Rate-nya lumayan Tapi di bawahnya Forensik ya Cuman kita beruntung Karena ada aturan Cominfo Wah ini ada Peralatan Mekanis Sawah lewat Jadi ada Cominfo Cominfo Registrasi Layanan Publik Apa ya Layanan web publik Kira-kira gitu Jadi PSE PSE itu Apa sih singkatannya Lupa Sistem elektronik Jadi semua sistem elektronik Pay-nya public Kayaknya Pelayanan sistem elektronik Penyelenggaraan sistem elektronik PSE Oke Harus daftar Berapa lama proses pendaftaran PSE Nah ini harus daftar Dan harusnya Satu kali 24 jam Dapat Approval dari Cominfo Jadi Kita semua beruntung Bahwa Cominfo itu Mensyaratkan Semua Penyelenggara Sistem elektronik PSE itu Penyelenggara sistem elektronik Semua penyelenggara sistem elektronik Jadi kalau Pemerintah bikin web Kita bikin web Semua bikin web Yang namanya sistem elektronik Dan dia ngasih pelayanan pada masyarakat Harusnya daftar Ke Cominfo Nah di salah satu persyaratan pendaftarannya Si sistem elektronik tadi Sudah Diaudit Oleh Auditor ISO 27001 Jadi Sebetulnya Kebutuhan orang Untuk auditor 27001 Hari ini Banyak sekali Karena banyak sekali Website yang ngasih layan publik Seperti contohnya ini LMS Ono Center RID Ini harusnya daftar ke Cominfo Cuman karena gue ngasihnya free Ke semua orang Saya males daftar Ngapain saya daftar Jadi banyak sekali yang bandel Kayak Ono Jangan khawatir Banyak Tapi Kalau udah Bentuknya Apa Layanan publik Punya pemerintah Dan apalagi Misalnya pemilu KPU Dan sebagainya Udah serius banget kan Itu Amat Sangat wajib Buat di audit Sama 2701 Cuman ini Ratenya 100-200an juga Juta Cuman mereka Kerjanya bisa Sekitar 3 minggu Sebulan lah Jadi kalau Dibandingkan dengan IT Forensik ya IT Forensik kan 1200 juta Per minggu Kalau yang ini 120 juta Per bulan Kalau yang Ngoperasikan beneran Kadang-kadang bisa sampai 3 bulan sih Jadi 120 juta Kadang-kadang 3 bulan Karena mereka harus Menganalisa Semua Ini Semua Dokumen yang ada Harus dianalisa Semuanya Jadi bukan hanya Analisa sistem IT-nya doang Dokumen Prosedur Aturan Semuanya Dianalisa Dan itu Biasanya Makan waktu Satu Ampe Yang Kalau serius Bener 3 bulanan Jadi bukan Kerjaan Enteng Sebenernya Jadi kalau Kita lihat Rate-nya Harganya ISO 27001 Hampir sama Sama IT Forensik Cuman bedanya Disini 3 bulan Yang ini Seminggu Harganya sama Tinggal ada Milih Mau rejeki mana Yang mau diambil Beres ya Ini ISO 27001 Oke Saya kasih lihat Icip-icip lah Kalau mau jadi Auditor ISO 27001 Oh alah Ini udah Saya cabut tadi Perpustakaan Oke Saya masuk lagi Perpustakaan Suka Putus Nyambung Putus Nyambung Gitu Perpustakaan Oke Saya colokin lagi Perpustakaannya Mudah-mudahan Nyambung Oke Tidak Nyambung Parah Kenapa Tidak Nyambung Nah ini Kelihat Keluar Pustakannya Ono Saya masuk Sini Book Cyber Security PQRS Cyber Security Saya Biasanya Karena saya Orangnya Males Sebenarnya Kalau untuk ISO 2701 Udah saya Siapin Folder-foldernya Dan disini Udah ada Banyak file Excel Disini ada ISO 2701 Checklist Nah udah gini aja Dan jangan khawatir Ini checklistnya ada sekitar 100 Berapa ya Lupa ya 104 atau 100 Berapa loh Yang di atas 100 lah Checklistnya Yang harus kita perhatikan Nah ini checklist-checklistnya Ini contohnya Ini Masuknya ISO 2701 Control ya Buat Checklistnya itu Control Misalnya ini Information Security Policy 5.11 Policy untuk Information Security Apakah Security Policy Ada Apakah semua policy Di personal management Ada bukti bahwa Dia comply Gitu Dicontreng Dikasih catatan Di sebelah kanannya Jadi harus dikerjain Satu per satu Dan emang policy Cuma satu kan Banyak banget Policy-nya Masalah password lah Masalah kerja di rumah lah Masalah Kalau ada Apa Orang memperbaiki AC gimana Nanti kalau ada Gojek dateng gimana Itu semuanya Adalah security Kalau kita mau mesen Go food Boleh enggak Caranya gimana Harus ditulis semua Sebetulnya Jadi Karena Itu kan ada Kecenderungan Ada bahaya Bahwa ada informasi Akan bocor Segala macam Dan jangan khawatir Korbannya adalah Istri saya sendiri Akhirnya Korban Saya udah dalam hati Udah bilang Ini gak beres Dia ngotot Wah Hilang Hampir hilang Duit 3 juta Waktu itu Kemarin Oke Nah ini Jadi ini Ada cuma kayak gini aja sih Bisa Ini ada Ada ininya Ada checklist-checklistnya Tinggal dicontreng Terus kita Kasih komentar Di sebelah kanan Dan ini ratusan Jumlahnya Jangan khawatir Ini harus dikerjakan Mabok Oke Kalau melihat bukunya Ada bukunya tadi Tapi kira-kira Kayak ginilah Bentuk-bentuknya Kalau mau cari di internet Juga ada di Sini ISO 27001 Ini Checklist template Nah udah template bentuknya Udah PDF Excel Download Tinggal di klik aja Anda bisa dapet Excel Sama PDF Jadi Gampang sih sebenarnya Dari situ nanti kita Bisa Bisa ngecek Apakah satu Instansi Atau satu perusahaan Sudah comply belum Berapa persen dia Comply ke ISO 27001 Berapa persen dia Yang perlu dikembangkan lagi Gitu Nah ini mereka Cara Cara ngiklan gini sih Cara ngiklannya Perusahaan-perusahaan itu ya Nah ini Download checklist Excel Excel Bisa di download sih Checklist-Excel Dan jujur Ini sangat dibutuhkan banget Karena Kita Kalau apalagi yang masih pemula Akan susah sekali Buat Menghafal Atau mengingat Ratusan Checklist Yang harus Kita periksa Dan kita bisa miss Bisa Kalau kita lupa ya Kita miss Makanya ini sangat Dibutuhkan alat-alat bantu Untuk Mencatat ini Dan bentuknya file Excel Ada sih ya Ini urusan auditor Nah Kalau kita sedang beroperasi Ini Yang Urusan ini udah beres dulu ya Nah kalau kita Mengoperasikan sistem Yang dibutuhkan nanti adalah Admin security nya Oke Jadi misalnya Dia nge-set firewall Dia yang akan nge-set Enkripsi Segala macem Itu admin security Mungkin ada bagusnya Saya Ini saya lepas lagi aja ya Perpusakan saya Soalnya ini rewel banget Hand mount Susah juga gak lepas ya Lama juga ya Lepasnya Sambil nunggu dia lepas Saya akan masuk ke kuliahnya aja Gak bisa di klik Ini dia Ini udah gak penting Ini saya tutup aja Oke Sekarang saya kasih lihat materi kuliahnya Mudah-mudahan ini juga yang diajarkan Di Di Politeknik Batam ya Oke Ini bagian bawah Jadi kalau kita lihat ke bawah banget Nah disini ada Information security management system ISMS Ini adalah ISO 27011 Disini ada forensik Ini dua makhluk ini yang tadi saya kasih lihat Ada satu lagi adalah internet safety Buat end user Mungkin saya kasih gambar lah Karena komponen yang paling menentukan Keberhasilan satu sistem Buat aman Adalah User sih Karena Serangan akan banyak ke user Jadi disini ada internet safety Oke Ini saya Ini saya Digate dulu Biar bersih aja Sorry ini internet safety buat end user sih sebenarnya Bukan buat sistem sih Ini buat bagian people-nya ini ya People ini adalah internet safety ini Jadi people Pegawai lah terutama internet safety Dan jujur Hari ini Banyak sekali undangan webinar saya Untuk internet safety Udah gitu Saya biasanya Kan gak enak ya gila Contohnya gini lah Kemarin telekomsel Telekomsel Pono bisa gak nerangin tentang internet safety Buat pegawai telekomsel Oke Emang pegawai lu ada berapa 3000 Oke Banyak ya 3000 Udah gitu Muneranginnya gimana Kita bikin webinar Oke Emang sekali webinar Mau berapa orang Ya paling 200 orang Pertanyaan dari saya kan jadi lucu ya Emang lu mau berapa kali Ngundang gue Mau 100 kali Kan gak enak juga ya Saya gak enak hati juga kan Lalu kayak saya tuh Ini banget gitu ya Ya udah Saya bilang gini aja dah Untuk internet safety Sarannya gini aja Silahkan Masuk ke Kuliah saya Ini di ITTS Ini saya Saya ada kuliah free Tentang internet safety Sampai kayak gitunya ya Jadi silahkan masuk ke ITTS Disini ada internet safety Mana dia Ini dia internet safety Supaya Kita ngelawan hoax tuh Seperti apa Kalau ada kecanduan Konten negatif gimana Ngurusannya Keamanan password gimana Konan email segala macem Nah yang penting Bagian bawah sini Di bagian bawah sini Ini ada quiz Quiznya gak banyak Kalau gak salah Sekitar 20-an soal Atau 30 soal Lupa lah Jadi ini ada quiz Silahkan dikerjakan Quiznya free Bisa dikerjakan Jadi kalau dari Perusahaan-perusahaan Segala macem Silahkan aja Manajemennya bilang Ke semua kepegawai Silahkan kerjakan quiznya Nanti kalau dapat nilai sekian Lapor ke Sana Ke manajemen Jadi akibatnya Manajemen tahu Oh Ternyata orang Pegawai saya Ngerti atau enggak Tentang kawan di internet Contoh ini Contoh soalnya Salah satu cara Untuk meyakinkan Bahwa ada keylogger Silahkan dibaca-baca Ini saya jawab Sembarangan aja ya Next page Jadi ini pertanyaannya Kira-kira gitu Bisa dikerjakan Ini free Kalau Anda iseng Bisa aja ngerjain Ini saya ngomong Jujur terusan aja dulu ya Ini Kuliah ini saya bikin Dalam waktu Rupa ya 3 hari 4 hari Ini kuliah yang dibikin Dalam waktu 3 hari 4 hari Iseng banget Udah gitu Waktu selesai Ini istri saya Baru bangun tidur Saya suruh Ngerjain soal ini sih Bangun tidur Jadi bayangin orang Bangun tidur Suruh ngerjain soal ini Isu saya dapat Nilai sekitar 70 Jadi Kalau Anda dapat Nilai 70 Padahal Lo gak baru bangun tidur Ya Anda kalah Sama istri saya aja sih Malu-maluin aja Jadi Seorang ibu Cewek Baru bangun tidur Suruh ngerjain kayak ginian Langsung dapatinnya 70 Jadi orang normal Harusnya Kalau udah Sarapan segala macam Harusnya nilainya di atas itu sih Kira-kira kayak gitu Jadi internet safety Ini urusannya Urusan yang End user Internet safety ini Nah Kemudian Tadi ada Security Kita lihat kuliahnya aja Lagi Ini Internet safety Nah ini yang cyber security-nya Jadi internet safety udah beres Isu udah 701 beres Forensik beres Nah buat admin jaringan Admin security-nya sendiri Anda Ini Sebagian Sebagian aja Dari ilmu yang perlu dikuasain Ada tentang Vulnerability analysis Ada server security Ada firewall Ada secure shell Secure copy VPN Web application firewall Pertahanan host Intention direction system Basic data security Ini Untuk cyber security-nya Oke Biasanya Kalau saya lagi ngasih kuliah Satu ini Satu pertemuan Dua jam Tiga jam Ini kayak gini Tiga jam Ini tiga jam Ini tiga jam Bayangin aja Berapa kali pertemuan Mabok Kadang-kadang Kuliah-kuliah itu Pertemuannya jumlahnya Terlalu sedikit Jadi Kadang-kadang Saya kepaksa Menggabungkan Dua-tiga topik Jadi satu pertemuan Nah itu artinya Topiknya jadi Lebih enteng Oke Tapi kira-kira ini ilmu Si admin jaringan Yang harus dikuasain Ini ya Kalau kita lihat petanya Jadi ini admin security Dia menguasain ilmu-ilmu Yang Ini tadi Oke Saya tulis sebagian aja ya Jadi si admin security Dia menguasain ilmu Seperti VPN itu apa Intrusion detection system itu apa Firewall itu apa Terus Enkripsi itu apa Cara Bukan apa ya Maksudnya Cara nge-setnya Gimana juga Harus ngerti sih Jadi Wah ini ada Siapa Isna ini Ikut jalan-jalan di layar Jadi anda bisa jalan-jalan sih Di layar Jadi ini kerennya gitu ya Jadi semua orang bisa jalan-jalan Kalau anda pengen nanya Atau apa Bisa gini caranya Kalau pengen nanya Jadi misalnya Sticky note Yang warna apa sticky note Warna kuning gitu ya Bisa gini caranya Eh sorry Sticky note kuning Ini saya geret kesini Nanya disini Bisa ngasih komentar Kayanya Kayanya Seorang Hacker Harus Pandai Gitu ya Eh Pandai Gitu ya Bisa pasang sticky note Kayak gini sih Jadi lucu aja Bisa taro Sticky note Taro disini Taro dimana Gitu Jadi bisa Asik gitu Mainnya Oke Oke ini saya delete aja Karena gak penting juga Ini iseng banget Oh ya Oke Jadi ini ilmu-ilmu Yang harus dikuasain Banyak banget Ini saya kasih Dan lain-lain lah Eh Delete lagi Oke Wow Pada jalan-jalan semua ya Iya Ini sambungan saya Masih nyambung gak ya Mudah-mudahan nyambung Oke oke Ini soalnya Kayaknya agak putus tadi Tapi aman ya Kayaknya Mudah-mudahan aman Oke Ini beres ya Admin security Nah sekarang kita masuk Yang namanya vulnerability analysis Vulnerability analysis Lebih sederhana Daripada pentes Sebenarnya Vulnerability analysis Arti Kita bisa pakai aplikasi Dan kita bisa Pakai aplikasi itu Ngecek Apakah Sistem yang dioperasikan Ada bolongnya Apa enggak Kira-kira itu aja sih Jadi vulnerability analysis Pakai aplikasi Ngecek Bolong Satu Sistem Kira-kira kayak gitu Kalau sederhananya ya Nah ini saya akan coba Lihat di kuliahnya Ntar Gak bisa di klik Nih Oke Mana dia Vulnerability analysis Ini dia Oke Salah satu aplikasinya Adalah Owaps Zap Misalnya Jadi anda bisa ngeliat Ini ada rekaman Youtubenya Cara makanya Owaps Zap Seperti apa Dan Owaps Zap itu Gampang banget sih Makanya Ada di Kali Linux juga Owaps Zapnya Jadi kalau kita Install Kali Linux Bisa jalanin Owaps Zap Jadi kita cukup Masukin URL Web yang mau Di tes Nanti dia akan Jalanin Kayak robot lah Dia jalanin semua Aplikasi buat Ngetesnya Nanti dia ngeluarin laporan Bolongnya disini Disini Dan itu nanti Dikasihin ke orang Yang minta Di tes Tentang Bolong sistemnya dia Jadi kira-kira Kayak gitu doang Prosedurnya Jadi kalau Mau ngeliat Bisa Ini saya lepasin Lagi aja ya Unmode Saya masukin mouse Ini saya pakai Mouse-nya mouse Mouse USB Pakai wifi Is Is Oke Oke Saya akan Masuk ke Google Owaps Zap Bentuknya kira-kira Kayak gini Ini kayak ginilah Bentuknya Oke Nah ini bentuknya Kayak gini Yang Yang ini Nah ini Nah ini Terutama yang ini Eh Kenapa gak bisa di klik Lemot banget ya Nah ini kelihatan Ini kita masukin URL Nah ini kalau dilihat Ini kita masukin HTTP apa Segala macem Ini adalah web Yang akan kita tes Kita masukin URL Disitu Nanti kita tinggal Klik aja Buat Active scan Atau apa Gitu ya Ini bisa di klik-klik Mau yang Oh sorry Ini attack Nah itu langsung Dia akan Bisa ngecek Apa aja Dan nanti akan keluar Di laporan Ada laporannya Mana ya Ini Pokoknya ada resultnya Bisa kelihatan Dan ini tinggal Kalau masalah Di atas sini nih Laporannya Nah Laporannya bisa berbentuk HTML Bisa berbentuk PDF Dan itu bisa Dibikin laporan Ke manajemen Yang minta Kira-kira gitu Jadi ini Vulnerability analysis Kayak gini Kisahnya Yang seru dari Vulnerability analysis Ini adalah BSSN Badan cyber BSSN Oke Badan sidor dan sali negara ini Yang kemarin Sempat di hack Seru ya Kita bisa masuk Jadi Badan cyber Dan sali negara Kita Itu Di dalamnya Ada bagian Untuk melakukan Vulnerability analysis Dan mereka punya Subnya lagi Ada yang buat Kementerian lembaga Ada yang buat Swasta Ada yang buat Apa-apa Segala macam Nah Contoh Buat Kementerian lembaga itu Di Indonesia Ada sekitar Lima ratusan Kementerian lembaga Kalau kita Hitung dengan Ini ya Kabupaten kota aja Itu kan sekitar Empat ratus Lima ratusan Gitu ya Jadi Lima ratus Sudah angka yang Sangat pesimis banget Buat ini Kementerian lembaga Bayangkan Kalau satu Kementerian lembaga Ini ada Layanan nih Ada Pentes Kalau gak salah disitu Dia berusaha Bikin layanan juga sih Ini dia Ini kayak gini dia Security assessment Itu Formality analysis Segala macam Ini juga bagian dari itu Kalau Honeynet Itu dia Pasang sensor Dimana-mana Buat deteksi Serangan Pola serangan Seperti apa Dia pakai sensor Honeynet Kira-kira kayak gitu Ini ada Konsultasi Assessment Ada Ini security assessment Ini Layanan-layanan Buat kayak tadi Vulnerability analysis Segala macam Nah yang seru adalah Tadi ada Lima ratus Kementerian lembaga Kita hitung-hitungan ya Ada lima ratus Kementerian lembaga Bayangkan Masing-masing Punya Sepuluh aplikasi Padahal Satu kementerian Pasti banyak banget Aplikasinya Gak mungkin Cuma sepuluh Jadi misalnya Ini contoh aplikasi Kira-kira ini Misalnya Untuk registrasi Kendaraan bermotor Misalnya Untuk Pendaftaran Apa Untuk KTP Misalnya Untuk Minta izin Usaha Itu semua aplikasi Dan satu kementerian lembaga Bisa banyak banget Aplikasinya Misal Kita ambil Sepuluh lah Jadi ada Lima ratus Kementerian lembaga Ada sepuluh Aplikasi Itu berarti Total ada Lima ribu ya Nah Pengalaman Selama ini Ini hanya Vulnerability Assessment doang Loh Bukan ISO 27001 Yang Dibutuhkan waktu Sekitar 3 bulan Nah ini Kalau kita punya Lakukan vulnerability Assessment yang serius Kita Gak cuman Maka OAP ZAP Aja Kita kadang-kadang Maka kali linux lengkap Buat melakukan Assessment tadi Oke Jadi Waktu yang dibutuhkan Biasanya Sampai Bisa keluar laporan Mulai start Sampai laporannya keluar Biasanya Rata-rata sekitar Satu minggu Untuk satu aplikasi Nah Kita hitung Tadi ada 500 kementerian lembaga Masing-masing ada Sepuluh aplikasi Total ada Lima ribu aplikasi Satu aplikasi Butuh waktu Satu minggu Jadi kita butuh Lima ribu minggu Kalau Dikerjakan oleh Satu orang Ya kan Nah Pertanyaannya Ada berapa orang kah Di dalam BSSN Untuk melakukan Vulnerability analysis Tadi Untuk kementerian lembaga Doang ya Orangnya ada Selusin Ada 12 Kita anggap Biar gampang aja Ada 20 orang lah Biar gak Hitungannya Yaudah Tinggal Lima ribu Bagi 20 kan Jadi Lima ratus Bagi dua Berarti 250 Minggu Waktu Yang dibutuhkan Untuk mengakses Semua kementerian lembaga 255 minggu Dibagi Berapa satu tahun Lima puluhan Minggu kan ya Yaudah Sekitar Berapa Lima tahun Jadi Kondisinya Separah itu sih Republik ini Kekurangan orang Banget Itu baru kementerian lembaga Belum yang lain-lain Nah Kemarin Kemarin saya sempat iseng sih Gimana kalau kita ini deh Ini biar anda ngeliat Ini ya Ngeliat Kondisi lapangan Pekerjaannya sebenarnya Seperti apa Saya sempat iseng gini Kira-kira Kalau Semua pekerjaan itu Dilakukan oleh BSSN BSSN Kekurangan orang Karena hanya Selusin manusia Yang ada di Kementerian Vulnerability Analysis Tadi Untuk penganalisa Lima ribu aplikasi Gak mungkin dong Oke Sekarang Cara apa yang mungkin Bisa kita pakai Supaya proses ini Bisa lebih cepat Caranya Waktu itu saya iseng Coba Gimana kalau kita Pinterin Teman-teman Di Dinas Cominfo Yang ada di Kabupaten Kota Kabupaten Kota Karena Setiap Kabupaten Kota Sekarang kan Punya Dinas Cominfo Logikanya Adalah Mereka adalah Orang IT Yang ngurusin IT Ngurusin komputer Segala macem Logikanya Adalah Mereka harusnya Orang pinter Bisa Ngerjain hal-hal Seperti ini Logikanya Harapannya Kira-kira Kayak gitu Kemudian Kita cobalah Bikin acara Workshop Di Bandung Mengundang Cominfo Cominfo Dari Dinas Cominfo Dari Kabupaten Kota Sekitar Jawa Barat Ada yang dari Garut Tasik Apa segala macam Diundang Datanglah ke Bandung Kita akan Bikin training Bikinlah training Tentang Vulnerability Analysis Training pertama Adalah Oke Buka laptop masing-masing Ya oke Udah kebuka Install Virtualbox Supaya tidak Konflik sama Aplikasi yang lain Nah mulai Nge-lag Lagging Lemot nih Install Virtualbox Mulai pada Gak ngerti Oke Install Kalilinux Lebih hang lagi Kalilinux Udah gitu Ya udah Bubar ceritanya Jadi Kalau boleh Terus terang Jujur Kita Tidak bisa Berharap banyak Pada SDM PNS Yang ada di Pemerintah Indonesia Karena Mereka Nggak ngerti apa-apa sih Sebenernya Kalau mau jujur Jadi sayang sekali Mungkin karena pola Perekrutan PNS Republik ini Polanya seperti sekarang ini Akibatnya Yang masuk Ya Ya begitu dah Itu Dan kita harus Bayarin Gaji mereka loh Seluruh Seluruh kan Ya udah Beres ya Kalau mau serius sih Harus di upgrade Semua PNS-PNS itu Antara Pilihannya dua sih Antara upgrade Atau Dipensiunkan Soalnya Banyak yang Gak bisa apa-apa sih Terus Kalau kita Ngomong terus terang Ngobrol sama mereka Ya gimana Kita mau bisa pak Kita tugasnya adalah Bikin anggaran Buat pengadaan barang Yang dibutuhkan Jadi mereka tidak merasa Bahwa mereka harus punya ilmu Buat mengoperasikan Barang yang Dibeli tadi sih Jadi misalnya mereka Beli server lah Beli router lah Beli firewall Apa segala macam Ya udah beli Nanti yang nge-set siapa Vendor yang suruh nge-set Mereka Gak mau tahu Mereka mah pengadaan barang aja Ya udah Begitulah Gitu ya Beres ya Jadi kondisinya Sekarang aja Kondisinya parah sih sebenarnya Dan kalau mau lebih parah lagi Vulnerability analysis Audit Isu audit 7.0.1 Sebenarnya parah banget kondisinya Karena kebanyakan hanya Cuma secari kertas Yang ngasih tahu bahwa Pernah di audit Di audit audit siapa Apa gak jelas Dan kertas itu harganya Gak ratusan juta sih Bisa sepuluhan juta lah Bisa dibeli lewat Bukalapak Apa dan sebagainya lah Udah ngeri Oke Beres ya Itu urusannya Urusan vulnerability analysis Yang ini Oke Sekarang pentes Ini tadi udah diterangin Saranya kalau buat belajar Saranya bisa masuk Ini buat belajar ya Buat belajar Saranya bikin Virtual Lab Oke Ini virtual lab Softwarenya ada beberapa GNS3 Virtual Virtual Box Nanti Kita akan butuh Kali Linux Sebenarnya ada pilihan lain Dari Kali Linux ada banyak Cuma salah satu yang Favorit Banyak dipakai Kali Linux Buat Pentes dan teman-temannya Sama server Ubuntu Atau Debian juga boleh lah Oke Ini saya delete aja Jadi kita perlu Virtual lab seperti ini Kalau enggak kita susah buat eksperimen Kalau Anda pengen eksperimen Pakai lab di kampus aja Ya berarti Anda tergantung kampus sih Sementara kita kalau orang-orang Praktisi beneran Kita mah labnya di komputer kita masing-masing Ini saya kasih lihat yang namanya GNS3 Ini dia makhluknya GNS3 Saya klik aja GNS3 Ini semua free yang saya sebutin ya GNS3 bisa ambil disini GNS3 Waduh Oke Lagi Lagi On Ini GNS3 Bisa download GNS3 ini free Oke Bisa diambil free GNS3 nya Ini ada buat Windows Ada Mac buat Linux Ada silahkan download Silahkan install Udah gitu Servernya bisa diserve Server, router dan sebagainya Bisa ditaruh di virtualbox Oke Free juga Routernya bisa pakai mikrotik Free juga Servernya bisa pakai Ubuntu Free juga Ini semua free Kali Linux Free Kali Linux adalah aplikasi buat Hacking dan sebagainya Kali Linux Download Ini free juga Oke Saya akan Kasih lihat Kali Linux nya kayak ginilah Bisa juga Ini buku nih 40 ribu Itu buku nih Biasanya Buku Nah ini free Bisa di download Kalau kita masuk ke bagian All Disini ada download Kali Linux Kita bisa download Kali Linux nya free Kalau Anda copy Perpustakaan saya Kalau Anda pesenin ISO Kali Linux terbarunya Ya saya masukin juga Apa sih ada Ada Ya praktisi beneran labnya di komputer masing-masing ya Memang benar Itu Kalau saya melihat teman-teman anak-anak forensik segala macam Labnya dimana Labnya ada di komputer lah Kayak saya inilah di komputer sini Jadi kita gak perlu lab komputer sih sebenarnya Jadi labnya ada di sini Oke Sekarang saya kasih lihat sedikit lah Bentar Saya masuk ke Miro dulu Ini beres sudah kebayang ya Tadi internet safety beres Jadi ilmunya kira-kira kayak gini lah Cuma di balik ini Yang penting banget Adalah OS nya Open source Itu yang penting Bisa Pakai Windows Tapi labnya kita sebaiknya open source Pakai Linux, Ubuntu dan sebagainya Windows adalah korban Korban aja sih Biasanya kita pakai sebagai korban aja Harus punya peralatan open source free semua Kemudian Untuk forensik segala macam Ada di Kali Linux sih sebenarnya forensiknya Yang satu lagi Apa lagi ya Ini yaudah minimal ini dulu ya Harus belajar OS nya Dan ngerti jaringan lah Ngerti jaringan Jadi sebetulnya sebelum masuk ke dalam Dunia security seperti ini Anda harus belajar sistem operasi Tapi sistem operasi open source Sebaiknya Kalau saya di kampus Di lab Kita sudah pakai Linux semua Jadi Windows kita buang jauh-jauh Karena percuma Nggak kepakai sih Kalau dipakai cuma buat nge-game Ya bisa Cuma kalau pakai buat kerja serius Nggak terlalu sih Kalau buat multimedia Oke lah masih pakai Windows Cuma kalau udah jaringan Security Ya udah Windows di format aja Sebaiknya ganti Pakai Linux Nah yang satu lagi Ada dulu ngerti jaringan Dan ini Dua Ini satu kuliah sendiri Ada di open course ITTS Ada kuliah sistem operasi Yang jaringan juga ada di kuliah ITTS Kuliah jaringan Yang ini ada kuliah ITTS Cyber security Oke Dan di cyber security Ini saya Ngajarin hacking dulu ya Nanti ada prosesnya Hacking itu sebenarnya Ini saya nekin ke atas nih ya Nah ini Sebelum masuk ke cyber security Saya ngajarin hacking nih sebenarnya Ini dia Jadi ada Intro ke hacking Persiapan hacking Bagaimana kita nyiapin server Yang buat diserang Sebagainya Terus kita melakukan Intelligence seperti apa Penyadapan seperti apa Nge-hack wireless Wifi Gimana Attack password Attack database Attack domain name system Attack file sharing Yang nggak ada di sini Contohnya adalah Bagaimana kita buat trojan Supaya kita bisa Mengambil alih handphone Sasaran Dan kita bisa ngeliat Apa yang dilihat kamera Di handphone tersebut Walaupun handphonenya Kondisinya lagi Standby Jadi layarnya hitam Tapi kameranya bisa kita lihat Dari jauh Ada sih ya Ini yang dipelajarin di hackingnya Kira-kira kayak gitu Nah sekarang saya akan Ngasih lihat Cara belajarnya sendiri Sarannya sih bikin lab Bikin lab pakai GNS3 Seperti ini Oke Nah aplikasi-aplikasinya Sisa operasi yang dibutuhkannya Ada di virtualbox Nanti dibuat linknya Kedalam GNS3 Pakai edit Preference Di sini ada Virtualbox VM Kita bisa tambahin Di sini Ini kalau kita new Dia akan ngomong Ke virtualbox Dia akan tahu Sistem operasi apa aja Yang belum pernah saya tambahin Ada Mikrotik Ori Ubuntu Super 2104 Mikrotik versi 71 Ori Dan sebagainya Ini mikrotiknya free sih Bisa diambil Gratis dari mikrotik.com Oke Ini saya apply dulu Saya kasih lihat Mikrotik.comnya lah Biar kelihatan Jadi Anda bisa masuk Ke web biasa Masuk ke Mikrotik.com Kom Oke Jadi masuk ke Mikrotik.com Di sini ada software Kemudian di bagian bawah Sini ada Cloud Hosted Router Oke Di sini ada Ova Template Ova Template ini Bisa langsung jalan Di virtualbox Dan ini Saya coba Berkali-kali Katanya sih Cuma 24 jam Mulai dipakainya Ternyata saya coba Bisa berbulan-bulan Dia gak mati-mati sih Parah Jadi saya punya Router Mikrotik Virtual Di komputer saya Saya bisa eksperimen Macam-macam Di sini Saya biasanya ambil yang stable Yang ini ya Yang versi terakhir Dan stable Ini 71 stable Yang terakhir Kalau mau Enak yang Long term support LTE Long term ini ya Ini Biasanya lebih 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 enak Kalau buat Dia pakai Buat jangka waktu yang lama Tapi kalau kita buat Eksperimen sedikit-sedikit aja Kita mendingin Maka yang stable aja Kita cuma klik aja Ini download Udah ke download Si Sisa operasinya Kalau di sini Kita Kalau udah dapet Download Kita tinggal file Import appliance Nanti kita Search aja File OVA nya Kemudian saya ada Folder GNS3 Ada images Nah ini Mikrotik Ini file-file OVA nya tinggal Dipakai Ini saya masih 648 Tadi kalau kita lihat Mikrotik yang paling baru 71 ya Jadi Atau kita coba Praktikan lah Iseng Jadi caranya cuma gini doang Oke OVA template Saya download yang stable nya Oke Dia download Gedenya 35 MB Satu menit lagi Kedownload 50 detik 47 detik Kedownload Kenceng juga ya Ini posisi Bukan di Jakarta Ini posisi padang panjang Ini Bisa Kenceng juga Lumayan lah Pakai doa Ini ada pertanyaan Dari Mas Nugraha AMD versus Intel Apa bedanya Ada bedanya Enggak untuk kerjaan Cybersecurity Enggak Enggak ada bedanya Sama aja AMD Intel Cuman saya Sudah kebiasaan Maka Intel Cuman anak saya Sekarang Makanya AMD Karena Lebih murah Untuk prosesor Dia kerjanya Ngedit video Jadi dia Lebih ke AMD Daripada ke Intel Karena AMD Lebih ngejar Kecepatan tinggi Prosesornya Biasanya Kalau Intel Itu lebih ngejar Awet Jadi kalau saya Pakai prosesor Intel Komputernya awet Bisa dipakai bertahun-tahun Soalnya Intel itu Konservatif banget Dia berusaha Supaya si Prosesornya Enggak terlalu panas Hidupnya Konsekuensinya Tidak panas Prosesornya Tidak gampang rusak Gitu Jadi tergantung Anda mau hidup yang mana Saya pakainya Intel Karena saya Tujuan hidupnya Bukan buat Ngedit video Rendering Yang butuh Prosesor kecepatan tinggi Karena Kalau cuman Kayak gini-gininya doang Kan Ya gak perlu Kenceng-kenceng banget Si prosesornya Makanya saya pakainya Intel Itu aja sih Oke Nah ini udah ke download File OVA nya Sekarang saya akan Ada di folder download Mana dia file OVA nya dia Folder download Saya move to Ke Home GNS3 Images Mikrotik Move Oke Sekarang saya akan masukin Makhluk itu File Import Appliance Saya akan lihat Di Sini GNS3 Image Mikrotik Ini dia Ada file baru 71 OVA Saya ambil aja Oke Saya next Ini Saya generate new MAC address Untuk semua adapter Import Masuk dia Masuk dia import Ini saya kasih nama Rename Setting Saya coba ya Ini Mikrotik 7.1 Ori Sekalian saya kasih lihat Bagaimana kita bikin lab Nah biasakan Satu file yang benar-benar Original Jangan dipakai buat Ngotak-ngotik ngoprek Kasih nama Ori aja Yang ngopreknya Saya akan cloning Misalnya 711 Saya clone Full clone Ini full clone Clone Nanti saya bikin cloning lagi 712 Jadi saya punya dua router Mikrotik Ini new address Next Full clone Clone Jadi saya punya dua router Buat di oprek Router Mikrotik versi 7.1 Oh ini saya punya Oh ini saya pernah Download 71 Ori Sebelumnya Sebenarnya Oke Nah sekarang saya akan coba Masukkan ke GNS3 Caranya gak susah Edit Preference VirtualBox VM Saya akan Tambahkan new Saya akan Cuma 71 Agak rewel dikit deh Apa gitu Lupa saya Ini saya masukin Finish Saya masukin lagi Dia ngomong ke VirtualBox VirtualBox 712 712 nya Saya ambil Finish Yang harus dikerjakan Cuma ini aja Tambahannya Kita klik Routernya Edit Kita harus set Sebagai Router Router Console type nya Telnet Terus network nya Saya bikin Ada 8 Lan Cart disitu Allow GNS3 to use Any configure VirtualBox adapter Oke Ini juga sama Ini saya bikin Jadi router Ini telnet Ini network nya 8 Ini allow Oke Kita okein semua Nah udah Saya udah punya router tambahan Sekarang Kalau kita lihat Disini ada Mikrotik Q11712 Oke Nah Kalau mau pakai Kita akan bikin lab kecil Buat Eksperimen Jadi saya biasanya Cari eksperimen Saya bikin Paling gampang Jangan pakai cloud lah Maka nut aja Maka nut Supaya dia Masuk ke Eh jangan Maka cloud juga Gak apa-apa sih sebenarnya Maka cloud aja ya Parah Nah saya butuh Server buat diserang Server korban Kalau gak mau pusing Buat server korban Anda bisa ambil Server korbannya Di Google aja Metasploitable Ini bentuknya File ISO Bisa diambil dari Eh bukan file Iya ISO OVA ini OVA Bukan ISO File OVA Bisa diambil dari SourceForge Ini filenya Coba kita lihat Ini Metasploitable 2 Ini bisa di klik Ini Nah ini ada sekitar Filenya gedenya Filenya extensionnya zip Ini Dibikinnya 2 tahun yang lalu Besarnya sekitar 800 MB Ini saya ambil aja Klik kanan copy Masukin ke Chatting Oke Kalau mau bisa bikin sendiri juga Ini saya keluhan bikin sendiri Terus saya Ini saya selesai dulu bentar ya Jadi ini Bentuknya Kalau kita pengen Pakai router Mikrotik Bisa taruh mikrotik disini Kemudian saya Pakai Kali Linux Ini ada Kali Linux 20-22 Sekarang Udah 20-21 Sekian sih sebenarnya 21-3 Kalau gak salah Ini masih 20-22 ya Nah ini Cara nyambungnya Cuma gini aja sih Mikrotik Ethernet 0 Masukin ke Sini Sekarang yang ini Masukin ke Sini Ini Masukin ke sini Cuma ini mikrotiknya kosong Jadi harus dikonfigurasi semua Ulang Kalau gak mau pusing dulu Ini mikrotik bisa saya cabut Bisa saya delete Cabut Mikrotiknya Saya pakai Switch aja Dulu Bisa Jadi kita eksperimen Pakai switch Seperti ini aja Ini masukin ke switch Ini masukin ke switch Dari switch Masukin ke Internet Udah Buat dapat IP address sih intinya Supaya dapat IP address semua Kira-kira cuman gini aja sih Caranya Baik ya Jadi nanti Kita latihannya seperti ini Saya coba Start aja Mudah-mudahan gak ada masalah Oke sambil start Saya coba baca pertanyaan Ini dari Siapa namanya Ar-gian ya Coba Saya lihat pertanyaannya Bentar-bentar Ar-gian bener ya Ijin tanya Jika Melakukan suatu Kejahatan cyber Menggunakan klinux Di virtualbox Dan hanya menggunakan Network Network adapter NAT Bukan bridge Pertanyaannya adalah Apakah IP dan Make address virtualbox kita Dapat dilacak Apakah lokasi asli Kemudian laptop saya Bisa dilacak Oke IP sama make address Dari si kali linux Yang ada di Virtualbox Ya gak Gak ketahuan lah Karena dia Dihalangin oleh NAT Jadi kalau Cuma nanya IP sama Make address Dari si virtualbox Gak akan ketahuan Selanjutnya adalah Bagaimana dengan si laptopnya Ketahuan Jangan khawatir Pokoknya Pokoknya gini dah Kalau anda masuk ke jaringan Internet publik Yang ketahuan adalah Yang nyambung ke Internet Internet publiknya Tadi Kebetulan internet publiknya Misalnya laptopnya kita Yang nyambung ke internet publik Ya ketahuan Gitu ya Seringkali kita Pakainya 3G atau 4G Ya nyambungnya Terus banyak sekali Orang ini saya kasih Lihat lah Biar kelihatan Masuk ke channel Youtube saya aja ya Biar kelihatan Saya masuk ke Youtube Ini Agak remote Oke Misalnya Saya akan lihat Chattingan aja ya Disini OnoCenter Ya OnoCenter aja ya OnoCenter saya akan lihat Pertanyaan orang lah Stop dulu Oke Manage video Saya akan lihat Komen Komen orang akan saya lihat Bagaimana orang Yang dihack itu Seperti apa Dan orang yang nangis Seperti ini Hampir tiap hari Ke saya Saya masuk Komen aja Oke Saya akan filter Di Oke ini komennya Oke Ditipu Kata kuncinya Ditipu Yang ada kata-kata Ditipu komennya ya Saya akan coba lihat Saya akan gedein Biar kebaca Lebih enak Kalau saya minta tolong Baru saja ditipu Game nya Saya telah dicuri Seseorang Mungkin memang Anggapnya sepeda saya Karena saya akan Game saya Niatnya untuk bayar Biaya istri melahirkan Saya malah ditipu Oke Terus yang ini Juga ada Saya akun game FF itu Apa gak tau Ini Habis duit 4 juta Terus Apa lagi Ditipu orang Cari Tau lokasi Jadi Kayak gitulah Ada lagi ini Saya habis ketipu 27 juta Jadi yang Penipu-penipu Banyak Jadi kebanyakan Serangannya Bukannya Jadi si hacker Nipu sih Nah pertanyaannya Apakah hacker ini Yang dibalik Di Apa Di mesin virtual box Ketahuan apakah gak sih Yang ketahuan laptopnya Jelas Kalau laptopnya Pakai jaringan seluler Nanti kelihatan Nah Apakah Si operator seluler Tau posisi Si handphone Tau Jadi Di operator seluler Ada fasilitas Namanya Di dalamnya ya Bukan orang Orang luar Biasa Bentar 4G Location HLR Sorry Ini Home location Register Kayak gini-ginilah Oke Jadi Sebetulnya Kalau di Dalam ini Silahkan dibaca-baca Tapi dalam bahasa sederhana Kira-kira gini Semua operator Seluler Itu Mencatat Lokasi Semua handphone Setiap detik Ada dimana Handphone ini ada dimana Dan itu masuk ke dalam database Jadi Kalau kita melakukan Kejahatan Terus kita pakai seluler Ya ketahuan sih sebenarnya Kita ada dimana Gitu ya Cuman Seri kali orang Nanyanya ke saya gini Saya korban Kejahatan Nau handphonenya sekian Bisa minta tolong gak Dicarikan orangnya Dimana Nah Itu saya gak bisa Karena saya bukan aparat Jadi Yang bisa akses Ke data Penjahat tadi Lokasi handphone Adalah Admin Si operator telekomunikasi Yang bisa akses Ke core Networknya Seluler Si admin bisa akses Sebenarnya Jadi kalau ada Saudara yang kerja Jadi adminnya Telkomsel Atau apa Bisa minta tolong ke dia Kalau dia mau nolong Ngin Karena itu melanggar Kalau nolongin kayak gitu Itu sebenarnya melanggar Ininya dia sih Apa Kayak tupoksinya dia lah Tugasnya dia Dia melanggar itu Harusnya gak boleh dikasih Ke orang sembarangan Gitu Tapi ya adalah Yang bisa ngasih Yang mau melanggar Ada Tapi hati-hati Kasian orangnya Kasian saudaranya Yang di dalam operator seluler Kalau dia sampai ngasih keluar Dan dia ketahuan ngasih keluar Dia bisa dipecat urusannya Soalnya Oke Jadi satu sebenarnya si operator Punya akses ke lokasi setiap handphone Yang benar-benar punya hak Buat Melakukan Eksploitasi dari Apa Posisi si seluler tadi Adalah biasanya aparat Baik dari Bareskrim Polri Maupun dari TNI Maupun dari Badan-badan intelijen yang ada di Indonesia Mereka bisa akses ke lokasi Si handphone Dan ketahuan Sampai Pergerakan si orangnya kemana aja Kelihatan semua Gitu ya Cuman Jangan pernah minta ke saya Untuk lokasi itu Saya pun Kalau ditanya gitu Saya biasanya akan minta tolong Ke Aparat Cuman kan gak enak Kalau tiap kali Kayak gitu Jadi Urusannya itu Nah Harusnya Yang menolong kita adalah Bareskrimnya Polri Harusnya Cuman kenyataan hidupnya Gak seperti itu Susah banget minta tolong Sama Bareskrim Gitu ya Bisa sih Pakai duit Pasti lancar semua Jadi lokasi Kepadaan laptop saya Laptop anda bisa dilacak Jangan khawatir Gitu ya Memang Orang gak tau Si Itu dibaliknya ada Virtual Box Dan ada Kalilinus Yang ngoperasiin Tapi laptopnya kena Ketahuan dimana Gitu Kalau laptopnya Pakai Free wifi Punya Apa Rumah sakit Rumah Airport Yang akan kelihatan adalah Rumah sakit atau airportnya Bukan laptop kita langsung Jadi rumah sakit atau airportnya Nah Kejadiannya Kalau itu yang terjadi Seperti itu Aparat akan mendatangi Admin si rumah sakit Atau admin airport Hotspotnya airport Eh Di hotspot anda Ada yang lakukan Kejahatan Bisa dilihat gak Tanggal sekian-sekian Laptop mana yang mengerjakan Hal seperti itu Jadi dia melihat catatan Locknya Kelihatan Nanti diambil dari situ Gitu Jadi kira-kira Kira-kira Kayak gitu sih caranya Dan jangan khawatir Terlacak Dan pengalaman saya Untuk dapet posisi Handphone seseorang Butuh waktu Sekitar 15 menitan Dapet Kalau kita punya Akses ke Core networknya Seluler Itu 15 menit Kena tuh orangnya Sebenarnya sih Itu ya Jadi hati-hati aja Sarannya jangan Macem-macem lah Karena Kena sih sebenarnya Cuma tinggal masalah Mau kita proses atau enggak Gitu Soalnya untuk proses Kita biasanya Berurusan sama Urusan Hukum lah Jaksa Hakim Pengadilan lah Dan Kalau mau boleh Terus terang jujur Biayanya mahal Jadi akhirnya Kita harus Hitung-hitungan Oke Yang kecuri apa sih Dari kita Misalnya kita kecuri Belanjaan yang harganya 10 ribu Sementara Biaya pengadilan Harganya berapa Ratus ribu Atau juta Ya udah biaya 10 ribu diikhlasin Jadi kadang-kadang kita harus Ikhlas aja Karena memang Biaya pengadilan itu Enggak murah juga Gitu Bers ya Administrasinya Yang lama Administrasi itu Apa ini Enggak ngerti nih Mas Agung Nugurah Administrasinya Yang lama Administrasi mungkin Prosedur Ininya ya Manajemennya ya Iya Prosedur kayak gitu Nyebelin sih sebenarnya Kalau orang teknik Kerjanya cepat semua Yang lambat Nanti manajemen Jangan khawatir Apalagi Kalau gak ada duit Lambat banget Hampir gak jalan semuanya Kalau ada duit cepat Pengalaman Pengalaman Udah beres ya Kebayang ya Nah sekarang Saya punya waktu Wow Udah jam setengah Sebelas ya Saya kasih lihat Dikit aja lah ya Operasionalnya Saya akan coba Kasih lihat sedikit Cara ngoperasi Makhluk ini Ini kondisi udah Jalan nih harusnya Oke Coba lihat Ini IP nya berapa Coba kita lihat If config 192.108.0.104 Oke Nah ini kali linuxnya Masuk ke kali linux Ini 20.2002 ya Jadi bukan kali linuxnya yang paling baru Yang paling baru adalah 22.103 Kalau gak salah ya Oke Nah ini sudah masuk Coba kita lihat If config Oke coba kita ping ya 192.108.0.104 tadi ya Oke bisa Nah saya akan ngasih lihat Jadi cara belajarnya Pakai laptop Satu laptop aja Kita bisa jalanin Virtual Di dalamnya Beberapa Makhluk Nah sekarang Saya akan coba Masuk ke Latihan serangannya 192.168.0.104 Khusus buat di Ini kebetulan Komputer korbannya Saya yang buat sendiri Jadi Agak mungkin Agak beda Semuanya transportable Saya pakai DVWA 1.9 Oke Kalau kita pakai DVWA Username-nya adalah Admin Password-nya Password Oke Kita masuk Nah saya gedein dikit Nah disini ada Sebelah kiri ini Adalah Aplikasi-aplikasi Buat belajar serangan sih Ada file inclusion Ada file upload Ada SQL injection SQL injection blind Ada cross-site scripting Segala macem Nah yang penting Diset disini pertama kali Adalah DVWA security Kalau kita klik disini Ada low Medium high Sama impossible Kalau mau gila Kita bisa coba impossible Biasanya impossible Tidak bisa diserang Kalau mau gampang Belajarnya Maka low Kita submit low Oke Dan disini kita bisa belajar Misalnya comment injection Yang gampang Disini ada aplikasi Yang ada formnya Harus diisi Ini aplikasinya Buat ping sebuah device Ada formnya Coba saya cek dulu It's sorry Bisa nge-ping ke diri sendiri gak ya Ini suka gak bisa soalnya 8101 ya Coba Saya dari sini ya Sekarang dari kali linux Saya ping ke 192.980810101 Oke Kita coba ping Gak tau Bisa gak Ada pertanyaan lagi GNS3 itu Seperti paket tracer Oh gak bisa dia Ke 101 Soalnya di komputer yang sama Kalau ke 1 Beda makhluk nih Harusnya bisa Bisa kan Nah caranya ping itu Kalau kita mau Nyelipin sesuatu Bisa gini sih 192.168.81 Kita akan More ETC Pas WD Misalnya Eh pas WD Pas WD Gitu ya Eh jangan more ya More mah Ada berhenti-berhentinya Pake cut aja Cut Oke Nah ini harusnya gak boleh Nah ini keliatan Kita bisa ping Udah gitu Langsung keluar Isinya Pas WD Kacau ini Jadi kita bisa tau Oh ada user namanya Ono nih Hehehe Kacau Ada user namanya Tamu Ada user namanya Apalagi guest Nah udah gak boleh Sebenernya Jadi ini kita Nebak username nya Udah Beres urusannya Karena kita tidak Nebak lagi Dari ETC pas WD Dari ETC pas WD Kita dapet username Yang ada di server itu Beres Nah sekarang pertanyaan Dari mas Agung Nugurha Oops Banyak GNS3 itu apakah Seperti paket tracer Tapi pakai VM sendiri Ya pak Ya Sederhananya sih paket tracer Tapi mesinnya kita taruh di virtualbox Gitu ya Kalau paket tracer semuanya Di dalam paket tracer Tapi kita jadi terbatas Kita cuma bisa Simulasin Cisco doang Belajar routing di Cisco Kalau yang ini Ini kita jalanin Kali Linux Jalanin server Dan sebagainya Bisa dilakukan disini Gitu ya Jadi kalau kita lihat kan Ini ada Ada server Ada Kali Linux Ini ada switch Di GNS3 nya Dan Ini mesinnya mesin beneran sih Servernya server beneran Kali Linux Kali Linux beneran Jadi gak Ini yang gak bisa dilakukan oleh Si paket tracer Jadi saya sangat menyarankan Kalau eksperimen ngoprek segala macem Terutama buat cyber security Sarannya sih pakai GNS3 Bisa diakses dari LAN juga Enggak VM nya Enggak Bisa dari LAN Mesin sendiri Malah gak bisa akses Jadi Laptop saya gak bisa akses Kedalam jaringan GNS3 Tapi komputer yang ada di LAN Di Rumah saya Bisa akses ke komputer GNS3 Itu aja sih Jadi dia bisa Dia bisa akses dari mana Dia bisa akses keluar juga Bisa Jadi ini misalnya Kali Linux ini Saya bisa browsing ke Google juga sih Google.com Bisa masuk ke Google Gak masalah Nyambung Misalnya Saya mau nyari soal Apa Poltec Lipotec Batam Bisa nyari Lipotec Batam Keluar Jangan khawatir Keluar Jadi saya Dari luar bisa masuk Saya bisa keluar Cuman komputer laptop saya Gak bisa ke dalam GNS3 Itu aja yang gak bisa Cuman yang lainnya jalan Gak masalah Jadi enak kok Pakai GNS3 Sangat disarankan Sekali Karena ini free juga sih Cuman GNS3 Lebih stabil Kalau kita pakai Linux Ada sih GNS3 yang buat Windows Kalau mau dicoba silahkan Cuman saya gak terlalu Rekomen Kalau mau enak Hidupnya Pakainya Linux semua Udah Windowsnya format habis Gitu ya Gak rekomen banget sih Pakai Windows Sebenarnya buat Kayak gini-ginian Gitu ceritanya Oke Ada lagi pertanyaan Ini ceritanya Bisa panjang Cuman takut Gak ada pertanyaan Waktu buat pertanyaan Saya kembalikan dulu Soap Pak Hamdani Kalau gitu ya Silahkan Ini kalau ada pertanyaan Silahkan diatur aja Dulu Baik Terima kasih Pak Anu Kalau saya boleh bantu recap Dari apa yang Pak Anu Dari jam 9 tadi Sampai jam 10 Udah boleh Karena itu Ada beberapa poin Kalau tadi Pak Anu Mengincuri cinta Kalau ada yang Tertarik dengan pertanyaan Ini boleh Pak Anu Mengirimkan gratis Gitu ya Gak ada Beberapa penawaran Terkait Talentist Onocenter Gimana kalau teman-teman Atau Bapak-Ibu Dari pengajar Kampus lain Atau profil lain Yang tertarik Untuk Mengadopsi Pembelajaran Yang saya Ternyata Kalau Ternyata Kalau Ternyata Saya juga Klik untuk Klik di Profilnya Atau Di Kampusnya Terkait Cybersecurity Berapa Poin Terkait Cybersecurity Nara Profil Cybersecurity Yang terkait Yang terkait Bapak-Ibu Di Bapak-Ibu Di Bapak-Ibu 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 Dan Yang terkait Dengan Anak-Ibu ...dan seperti analis yang saya lakukan seperti audit itu berdasar bagi praktikasnya mungkin di ISO 20. Kita akan analis ISO 20. Agu perlaku di atasnya yang mungkin di internet. Kemudian yang terkait dengan alat... ...yang menghasilkan keuangan banyak gitu ya Pak ya. Itu ada di satu bidang yang namanya digital forensic mungkin atau ITP forensic ya. Di sampel ini, secara aset masih ada BPDT, capitol proses teknologi. Jadi beberapa sampel teknologi yang Pak Konos sampaikan juga terkait jaringan tadi. Tadi ada DNS, virtual box, kalirinus, kemudian ada beberapa timur yang dibuat. Kemudian dianjurkan sekali, bisa ya Pak, untuk kita sama-sama galakkan open source. Mungkin itu, silahkan bagi teman-teman yang ingin menghasilkan persayaan. Kalau kita lihat dari sepanjang para nomor yang memaparkan tadi, bagi teman-teman juga yang disampaikan chat. Namun kalau ada teman-teman yang masih ada keresahan gitu ya. Silahkan boleh disampaikan lewat chat, ataupun boleh open mic. Ini ada pertanyaan. Biasanya PPT doang ya. Kok ada fisik? Fisik apa ini? Ya menarik. Jadi fisik ya fisik. Fisik ya fisik yang bisa kita pegang segala macam. Tapi sederhananya kira-kira gini lah. Kalau Anda-Anda pernah datang ke... Atau yang pernah saya kerjain langsung ya beneran ini. Kebetulan, tapi saya bukan yang ngerjain, saya lebih ke desainernya sih sebenarnya. Jadi Kominfo kan ngeblokir situs porno ya. Kemudian untuk blokir situs porno kita butuh mesin untuk mencari situs pornonya. Mesin buat ngasih perintah ke provider, situs porno yang harus diblokir apa aja, segala macam. Jadi ada mesin-mesin yang dialokasikan buat hal-hal seperti itu. Jadi kita kepaksa harus mendesain nih. Mau kayak gimana mesin ini, sistem yang akan dikembangkannya seperti apa. Dan sistem ini harus secara fisik gak bisa disentuh sama manusia yang tidak punya otoritas. Jadi secara fisik di server-server Kominfo ini ditaruh di data center. Saya gak akan nyebut data centernya di mana. Tapi secara fisik ditaruh di data center. Dimasukkan ke dalam kerangkeng. Kayak kebon binatang, tapi ini kebon server. Jadi di dalam kerangkeng, di kunci. Dan untuk masuk ke situnya gak gampang. Ada prosedur yang harus dilewatin. Kemudian kalau berhasil masuk ke situ, ada kuncinya juga. Jadi gak gampang banget. Emang secara fisik emang di kunci. Nah saya kasih lihat itu yang servernya ya. Jadi ada fisik emang di kerangkeng. Fisik-fisik ya. Pertahanan fisik-fisik beneran. Yang seru adalah kabelnya. Nah itu kabelnya gak boleh sampai bisa dipotong orang sembarangan. Dan ini kejadian di Kemhan. Ya biasalah ada kecemburuan sosial masalah proyek. Jadi ada teman-teman yang instalasi buat sensor security. Ini ada yang cemburu sama proyeknya. Yang dilakukan apa? Kabelannya dipotong ke sensor tadi. Wah parah. Republik ini parah banget dah. Oke. Nah sekarang saya kasih lihat. Inilah biar biar don't emprim. Oke. Ini Ismail Fahmi. Yang bikin dia bisa monitoring pergulatan yang ada di media sosial. Misalnya ini ada proposisi, propetahana, berantem. Gimana berantemnya kelihatan semua. Ini Ismail Fahmi. Ini gurunya dari sebelah sini. Gak kelihatan kan mukanya. Tapi dari bentuk perutnya ketahuan ini siapa. Tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah ruangan ini sebetulnya gak boleh difoto sebenarnya. Cuman entah kenapa bisa difoto. Udah gitu fotonya ada di Google dan sebagainya. Kacau ini sebenarnya. Nah untuk masuk ruangan ini gak bisa sembarangan sih sebenarnya. Secara fisik itu kuncinya gila-gilaan. Jadi buat masuk prosedurnya lumayan gila. Terus ada pintunya locknya ada dua. Ada dua layer. Ada dua layer pintu untuk masuk sampai level ini. Jadi memang secara fisik memang diproteksi. Ini ada pertanyaan. Ini mudah-mudahan buat Bu... Siapa tadi? Udah kejawab ya? Iya ini. Saya bacain langsung aja ya. Mudah-mudahan saya bisa kebaca semuanya. Buat Mas Andi Triwanarko. Kalau mau berkarir di bidang cyber security, apakah ada sertifikasi kompetensi yang direkomendasikan? Ntar ini ada... Ada bunyi telepon. Mana ya? Hah. Nggak tahu. Ntar. Oke. Apakah ada yang direkomendasikan? Ntar. Eh. Parah. Oke. Caranya gini deh. Untuk cyber security sertifikat ya. Caranya gini. Cyber security... Cert... Certificate. Eh. Nah gitu. Yang paling banyak dipakai mahluknya ini nih. Cisa. Ada lagi CSSP. CSSP. Ada. Nah ini ada 10 popular security certification. Nah ini bisa dilihat di sini sih. Yang paling banyak dipakai Cisa sih sebenarnya. Ini ada beberapa. CISSP. Cisa. Cisem. Ini ini. Nah ini ada 10 sertifikasi. Yang kalau C lebih ke arah pentes ya. Jadi ada yang ke arah pentes. Ada yang buat ISO 27001. Nah ini kalau kita lihat ada layer-layernya juga ya. Ada kelompoknya juga ya. Tadi ada yang bisa implementasi. Ada yang cuma auditor. Ada yang analis. Jadi ini kira-kira ini. Kalau kita lihat levelnya. Sertifikat ini levelnya di atas S1 sebetulnya. Tapi di bawah S2. Jadi kalau kita lihat levelnya dia. Sertifikat ini. Saya gedein deh biar ada kelihatan. Jadi sertifikat ini di atas S1 di bawah S2. Itu aja kalau Anda pengen tahu yang namanya levelnya ya. Ranking pertama CISSP sama Cisa. Dua ini yang sering dipakai sih. Gitu ya. Untuk mahasiswa fresh graduate. Lebih baik cari pengalaman kerja di bidang IT non-cyber. Info security. Kemudian terjun ke bidang cyber magang. Intinya ginilah. Paling asik sih kalau bisa kita terjun langsung ke bidang cyber security. Tapi memang akan babak belur di awalnya. Cuman kalau Anda tidak pernah babak belur. Anda tidak pernah belajar biasanya. Jadi sarannya lebih baik terjun langsung. Memang kalau dari awal ini kategorinya bukan sebagai pegawai barangkali ya. Lebih ke arah magang. Oke. Jadi magang. Perusahaannya bisa apa aja sih sebenarnya. Bisa di toko-toko online lah. Bisa di kementerian lembaga lah. Cuman kalau mau jujur kementerian lembaga hampir tidak ada kerjaan. Jadi tidak rekomen sih sebenarnya ke kementerian lembaga. Karena mereka lebih banyak pengadaan barang. Udah itu yang ada vendor. Jadi tidak saya rekomen sih sebenarnya. Tapi kalau yang mau serius lebih baik di toko-toko online. Perusahaan-perusahaan provider. Segala macem. Magang di sana. Nah itu salah satu cara yang buat naikin pengalaman kita di cyber security. Cari di tempat-tempat yang memang sangat seru urusan cyber security-nya. Itu di toko online banyak yang kayak gitu kan. Isu saya aja kena nih. Dan urusannya panjang nih urusannya. Kalau udah kayak gitu. Sebetulnya yang akan banyak tuh bangsanya ini sih sebetulnya. Apa sih? Kementerian lembaga bisa banyak sih sebenarnya. Cuman karena mereka orang yang gak terlalu serius. Jadi dicuek-cuekin semua. Jadi gak rekomen. Nah itu satu hal. Kerja. Yang kita perlu lakukan juga adalah kita menaikin ratingnya kita. Rating tuh bukan rating kali ya. Nama baik kita lah. Kebekenan kita. Jadi cara saya biasanya oke magang satu hal. Cara saya yang paling gampang. Yang kedua adalah kita ngobrol di forum-forum anak-anak hacker dan sebagainya. Perhatiin kalau anda lihat di kuliah saya untuk bisa ngerti cyber security kita belajar dulu hacking. Jadi belajar caranya masuk neraka tuh seperti apa. Orang yang masuk neraka tuh kayak gimana caranya baru masuk ke cyber security. Jadi emang kayak gitu polanya. Jadi emang kita harus bergaul sama para penjahat-penjahat itu gaul-gaul biasa-biasa aja. Asal kita tidak melakukan hal kejahatan aja. Kalau gaul kenal kan gak apa-apa ya. Terus kita ngobrol teknologi gak masalah. Jadi kita tahu oh teknik hacking kayak gini-gini-gini. Nah nanti kita nambah ilmunya disitu. Kalau kita jujur kalau mau ngambil ilmu dari kuliah doang, dari dosen doang sampai kapanpun anda gak akan pinter sih. Jadi harus ngobrol di lapangan sama teman-teman di forum dan sebagainya. Itu langkah kedua. Jadi yang pertama boleh magang gak masalah. Jadi cara berpikirnya masih cara berpikir gini ya. Ini ada orang yang jagoan di tempat magang. Ada orang yang jagoan di kampus namanya dosen. Kita bisa belajar dari mereka. Ya untuk fondasi mungkin bisa. Cuman kalau kita pengen terbang itu ga bisa dilakukan sih sebenarnya. Jadi caranya paling lebih keren adalah aktif di forum. Nah cara yang lebih keren lagi daripada aktif di forum dan itu dilakukan di kuliah saya. Ini lebih parah nih sebenarnya. Ini kuliah saya kalau anda masuk ke kuliah yang ini misalnya. Saya kasih lihat kuliahnya aja ya. Untuk dapat nilai A, pengajar lebih suka kalau anda menulis buku. Untuk A daripada mengerjakan ujian. Cara nulis buku diterangkan di sini, cara ujian di sini. Ujiannya cukup fleksibel. Artinya anda diizinkan buat ngerjain semua kuis selama satu semester. Diambil nilai maksimum. Dan UTS UAS boleh dikerjakan berkali-kali diambil nilai maksimum. Dan teknik ini yang dipakai sama banyak proses sertifikasi yang ada di tadi. Cisa apa segala macam seringkali polanya kayak gini juga. Boleh ngerjain kuisnya berkali-kali sih sebenarnya. Dan ini dengan cara ini kita dapat nilai A. Tapi ini ya kalau anda bisa dapat ini, anda dapat sertifikat sih sebenarnya. Ini kalau anda lihat ke bawah ini ada sertifikat. Bagi mereka yang nilainya di atas 90, 40% UAS, 30% UTS, 30% tata-tata kuis keluar sertifikatnya. Ini saya kasih lihat dari 5.000 orang. Berapa orang yang bisa dapat sertifikat? 54 orang doang yang dapat sertifikat ini. Jadi hanya 54 orang yang dapat sertifikat. Dari 5.000. Jadi artinya hanya 1% dari, ini yang free ya, open course itu free. Semua orang boleh akses. Jadi hanya 1% dari yang daftar di open course ITTS ACID yang berhasil dapat sertifikat cyber security. Kalau kita lihat kuliah data science lebih parah lagi. Kalau nggak salah cuma 10 orang. 8 atau 10 orang yang bisa dapat sertifikat. Sertifikat ini dikasih yang nilainya di atas 50. Jadi ini sertifikat. Nanti anda bisa ambil sih. Kalau saya bisa melihat sertifikat semua orang. Karena saya yang berkuasa di situ. Bentar saya kasih lihat lagi. Bentar. Cara ngambilnya ya. Jadi ini sertifikatnya free. Bisa diambil. Saya kasih lihat lagi di sini. Free. Klik. Nah ini di sini. Bisa di download nih. Oke. Ini download sertifikatnya. Oke. Ada tanda tangan. Ya saya kemudian pakai rektor di sana. Jadi keluar tanda tangannya lah. Baik ya. Oke. Jadi yang lebih keren lagi ini. Nah cuman tadi saya kasih lihat di sini ada pilihan buat ini lulus nulis. Ya Allah. Nulis buku nih. Jujur. Ini. Nilainya jauh. Buku itu nilainya jauh lebih tinggi daripada kerja praktek. Magang. Aktif di forum. Dapetin sertifikat e-learning itu jauh. Buku jauh sekali nilainya lebih tinggi. Dan semua mahasiswa saya sekarang. Sebagian. Oh jangan semua lah. Semua terlalu optimis. Sebagian besar mahasiswa saya di kuliah cybersecurity di ITTS. Mereka lulus kuliahnya tidak ngerjakan ujian tapi nulis buku. Dan buku ini terbit di Andi nantinya. Dan pas jasa terbit itu nilainya akan beda banget. Jadi seorang mahasiswa lulus kuliah pegang ijasa dan sertifikat bahwa dia pernah magang. Dibandingkan seorang mahasiswa yang lulus kuliah pegang buku. Itu nilainya jauh banget. Dan semua perusahaan akan lebih menyukai kalau anda nulis buku. Dan ini kejadian sama mahasiswa saya si Grassberg. Salah satunya. Dia nulis, tapi bukan tentang cybersecurity, Grassberg nulisnya. Grassberg nulis tentang data science. Ini dia waktu kemarin iseng, dia ketemu saya kemarin. Terus dia cerita gini, Pak saya kemarin ngiseng, ngelamar untuk kerja praktek di satu perusahaan. Waktu sampai di perusahaan tadi, dia bilang, saya udah nulis buku. Bukunya ini saya kasih lihat. Dia kasih lihat bukunya ini. Langsung perusahaannya bilang gini ke dia. Udah lah, kamu gak usah kerja praktek. Kamu kerja di sini aja langsung. Gitu. Jadi, dia belum lulus. Dia belum lulus sarjana S1 belum. Dia lagi ngelamar kerja praktek. Tapi, dia nulis buku. Itu langsung disuruh kerja, bukan magang. Jadi, ini saya sarankan sekali buat nulis buku. Cuman, jujur, 99,9% dosen di Republik Indonesia jarang yang nulis buku sih. Jadi, kalau Anda pengen nulis buku, saya sebenarnya bersedia buat mimpin Anda jarak jauh sih sebenarnya. Gitu ya. Nanti bukunya silahkan dimasukin. Tapi, banyakan Anda-anda kalau nulis tuh kopas gitu ya. Nulis buku yang bener harus ini eksperimen segala macam sih. Oke, ini istri saya. Ini kamera lagi nyala nih soalnya. Iya, Pak sendiri. Oke. Jadi, nggak bisa konsentrasi. Aduh, parah. Jadi, sarannya nulis buku. Oke. Silahkan, kalau ada apa-apa, silahkan kondisi ke saya buat nulisnya. Tapi, saya berharap sekali sih bisa di-debing sama dosen-dosennya sih. Karena dosennya juga butuh namanya dalam buku Anda itu. Kalau kita di kampus, kebetulan di buku tadi ada nama mahasiswa, ada nama dosen. Saya, walaupun saya yang bimbing, saya masuknya ke kata pengantar aja. Biasanya. Saya nggak masukin nama. Bagaimana cara daftar open course? Oke, cuma gini doang sih. Saya lock out dulu ya. Ini saya lock out. Nanti cara daftarnya gampang banget. Aduh, gampang sekali. Ini, kalau nggak bisa. Oke, lock out. Ini, masuk klik login. Klik login. Di sini ada create new account. Klik aja create new account. Ya, isi aja lah. Username-nya apa, password-nya apa, email apa, segala macam. Create new account. Udah, cuma gitu doang. Langsung daftar. Nggak bayar apa. Nah, cuma gini. Nama depan sama nama belakang kasih nama yang beneran karena nama ini yang akan keluar di sertifikat. Banyak orang kasih nama ngaco-ngaco. Gitu kan, sering kan lah kasih nama ngaco-ngaco. Ya, nggak masalah. Ntar di sertifikat keluarnya nama ngaco Anda tadi. Jadi, Anda udah kerja susah payah, sertifikat nama ngaco. Dan saya tidak akan merubah nama itu. Ada sih, misalnya, udah selesai. Pak, ini saya waktu kemarin waktu daftar pakai nama yang ngaco. Bisa nggak dirubah pakai nama saya? Nggak bisa. Selalu sendiri. Lu mendingan bikin account lagi, pakai nama yang bener, kerjain lagi ujiannya. Gitu. Beres ya? Oke. Apa lagi? Ada zero day attack nih ya. Best practice yang pernah diterapkan di perusahaan-perusahaan gimana? Zero day attack itu kira-kira cara berpikirnya gini. Ini ada vulnerability. Ada satu kelemahan yang baru ditemukan. Tapi belum ada obatnya gitu ya. Jadi, ada kelemahan ditemukan, belum ada obatnya. Tapi ini udah disebarin. Obatnya gimana? Gitu ya. Yaudah. Cara paling gampang kira-kira gini. Berusaha. Ini kan obatnya belum ada nih. Jadi, kita belum tahu cara benerinnya dia. Nah, cara yang terbaik adalah kita membatasi akses ke aplikasi yang bermasalah tadi. Misalnya, ya kita bener-bener tutup. Hanya yang tertentu aja yang bisa akses. Jadi, IP tertentu, orang tertentu yang bisa akses. Yang tidak punya otoritas, nggak bisa akses. Jadi, caranya kayak gitu. Dan kalau bisa, sistem tadi diesolasi sih dari sistem yang lain. Supaya kalau sampai itu jebol, nggak nyebar kemana-mana. Kira-kira kayak gitu aja sih. Kalau mau gombal, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Ada di kepala, ada pertanyaan kayak gini. Paling gampang, paling gombal, bisa search di Google misalnya. Zero Day Attack Solution. Nah, kayak gini. Cari yang. Nah, ini, Zero Day. Nah, kayak gini-ginilah. Cari solusinya, baca-baca solusinya apa. Ups, ups. Alah, 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 alah. Aduh, bacanya, nah. Ini, eh, mouse-nya kenapa ini? Eh, mouse-nya kagak jalan. Mouse-nya, oh, ini mouse-nya jalan. Oke. Nah, kira-kira kayak gini lah harus cari. Tapi kalau Anda perhatiin baik-baik, ini kebanyakan, ini contoh yang ini ya. Ini Microsoft, Microsoft. Jadi banyak yang kayak gitu Microsoft sih. Maaf aja dah. Kenapa saya Microsoft yang sering bermasalah? Karena Microsoft kan developernya tertutup. Hanya orang-orang mereka yang bisa develop. Nggak beda sama open source ya. Kalau open source kan terbuka. Semua orang bisa benerin. Kalau Microsoft, itu tertutup developing-nya. Jadi hanya mereka yang bisa memperbaiki kelemahan. Akibatnya kalau ada zero day, ada vulnerability yang baru ditemukan, kita harus nunggu dulu Microsoft sampai keluarin patch. Jadi itu butuh waktu kan. Bisa sebulan lah, bisa berapa minggu. Ya udah, di situ masalahnya. Makanya saya senderungnya nggak pakai Microsoft sekalian beres. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Masih banyak nih ya? Oh, itu terakhir. Ada lagi? Ya udah, saya baca dulu ya. Dengan kurangnya tenaga cybersecurity di Indonesia saat ini, apakah kita sanggup untuk zaman metaverse? Oh, la, 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 la. Ke depan ini. Sanggup-sanggup aja sih. Masalah sanggup mah, sanggup lah. Paling gampang mah kalau ada masalah cabut aja jaringannya, internetnya dibatiin. Selamat dah lu. Ini gampang. Jadi kalau pertanyaan sanggup, ya sanggup. Cuman kan kita pengennya bisa berkeliaran, berkelana di dunia metaverse. Ini metaverse jadi ini banget ya. Hype banget ya. Hit banget metaverse. Dengan di dunia tadi, tapi kita merasa aman. Jadi sebenarnya caranya, kalau Anda lihat tadi petanya, saya balikin lagi ke peta ya. Satu, user harus belajar internet safety. Terus ada kemampuan admin yang ngoperasiin ini. Dan ini berkembang semua ya. Harus si user semua harus belajar. Saya tuh pengennya internet safety diajarinnya di sekolah-sekolah juga sih. Karena kan mulai dari anak SD, SMP, SMA sekarang udah pake internet. Pake Zoom tiap hari, buat belajar tiap hari. Udah gitu mereka pasti kelakuannya kepo banget segala macem di klik. Dan ini terjadi sama anak saya yang paling bontot kelas 4 SD. Saya udah bilang jangan ngeklik sembarangan. Ya biasa lah anak-anak game ini di klik, game ini di klik, semua di klik. Akibatnya apa yang terjadi? Handphone-nya dia jadi lemot. Komputernya dia kemasukan kripto Trojan ransomware belum kena sih. Tapi Trojan, kripto segala macem yang pake komputernya dia buat mining. Aduh nyebelin banget kepaksa kita format dari nol lagi semuanya. Solusinya gampang sih. Jangan kepo, kalau ada apa-apa ya tinggal format aja dari nol beres. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Yang ngeri adalah yang kayak gini-gini nih. Saya kasih lihat. Yang ngerinya. Bagian ngeri-ngerinya ya. Ketanya biasa aja. Masuk kesinilah. Kalau enggak inilah. Deep fake. Ini paling ngeri nih. Ini paling mengerikan nih. Fakes. Ini deep fake tuh ngeri banget. Dan saya udah nyoba sih. Parah, parah banget ini. Parah banget. Anda bisa ngeliat-liat lah. Ini perhatiin ini Obama. Sebelah kanan ini ada Obama lagi ngomong. Ini ada si Trump segala macem ngomong. Padahal itu bukan Trump, bukan Obama, bukan presiden ini kayaknya Rusia nih. Bukan dia yang ngomong, tapi yang ngomong aslinya yang ini barangkali. Terus dia mukanya ngikutin mimiknya dia. Gitu ya. Dan ini saya pernah coba. Waktu itu yang saya coba adalah. Minta maaf aja. Waktu itu saya isen coba Pak Jokowi langsung. Jadi saya dapetin sampel suaranya Pak Jokowi. Saya dapetin fotonya Pak Jokowi. Udah gitu saya ngomong. Suara saya berubah jadi suaranya Jokowi. Udah ini mukanya jadi muka Jokowi. Yang di layar yang direkam jadi muka Jokowi. Suara saya suara Jokowi gitu. Jadi suara ononya hilang diganti jadi suara Jokowi dengan pola nada Jokowi banget. Yaudah ya. Orang bisa ketipu dengan muda sih. Nah ini yang ngeri di sini sih. Gitu. Kira-kira beres ya. Jadi metaverse itu belum ada apa-apanya. Kalau yang lebih horror namanya deepfake sini. Ngeri. Asli ngeri. Gitu ya. Ini yang antara ori sama. Kacau dah pokoknya. Gitu. Oh di tiktok ada yang pake deepfake ya. Yaudah seru kan. Asik lah. Tapi ini dunia-dunia keren sih. Dari sisi ilmu teknologi ini keren. Ini namanya machine learning sih. Cuman machine learningnya udah video sama audio ya. Jadi keren banget sih. Gitu. Oke ada lagi pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Kalau ada yang open mic mungkin satu kali pertanyaan. Dan ini bisa mas ada pertanyaan dari Bunga Niawati lagi pak. Oh boleh. Bisa kait apa ini pak. Di sini pertanyaan lagi pak. Apa ada motivasi khusus dari bapak untuk kami kami. Yang baru melek dengan cyber security. Motivasi khusus. Minta motivasi. Gampang cara motivasi tuh. Ini saya ini dulu. Oke. Kalau anda tahu yang namanya Republik Indonesia. Jumlah penduduknya berapa? 200. Berapa sih? 270 ya. Hah? 200 berapa? 270 sekian juta ya. Oke. Coba saya tanya. Pelan-pelan lah. Emang Singapura penduduknya berapa? 5 jutaan kan? Thailand? 20-an juta lah. Australia 20 juta. Filipina? Eh Thailand lebih. Thailand lebih dari 20 juta. Cuman. Singapura. Malaysia. Australia. Filipina. Thailand di jumlah. Sama jumlah penduduk Indonesia tuh gedean Indonesia kemana-mana. Jadi dari sisi manusia Indonesia dahsyat sih sebenarnya. Nah sekarang yang jadi sebel sama mengerikan kan masa kerjaan cyber security diambil sama orang Singapur? Sama orang Malaysia? Sama orang Thailand? Australia? Rali. Coba aja liat kerjaan-kerjaan. Diambil sama mereka tuh. Sebel banget gak? Gitu. Padahal kita orangnya banyak. Kenapa kok tolol? Gitu kan. Nah kalau saya sih ini tantangan buat kita semua. Kita punya orang yang banyak. Dan orang-orang kita bukan orang bodoh loh. Asli. Saya udah ngerasain langsung bagaimana saya ngajarin mereka-mereka itu. Mereka tuh saya ngasih workshop di Thailand. Oh no. Orang Indonesia ngasih workshop di Thailand. Yang dikasih workshop orang Vietnam. Orang Nepal. Orang Burma. Gak ngerti apa-apa soal yang kita ajarin. Gitu. Jadi kita tuh kemampuannya dasyat banget. Cuman kita kadang-kadang rasa mindernya tinggi banget. Jadi kalau saya cenderungnya dengan kemampuan yang ada di kita. Sebetulnya kita bisa keren banget. Kita bisa dasyat banget. Saya berharap sekali teman-teman di Poltec Batam ini bisa membuat manusia-manusia ini bisa. Ruang lingkupnya bukan hanya Batam. Bukan real. Bukan hanya Sumatera. Kalau bisa lulusan Poltec Batam ini bisa di Indonesia. Syukur-syukur Anda-Anda nanti bisa kerja memberikan layanan buat Singapura, Malaysia. Dan syukur-syukur. Dan saya punya salah satu murid saya. Dia jadi regional regional manager untuk FortiGate. Bekas murid saya, Yudi. Itu regional director FortiGate. Buat di mana? Di Arab. Seluruh negara Arab. Bukan Arab Saudi doang ya. Arab, Oman, Bahrain, dan sebagainya. Orang Indonesia. Muridnya Ono. Bisa sih sebenarnya. Dia bukan dari Institut Teknologi Bandung. Dia dari ITenas. Dan bisa. Seperti itu. Jadi saya melihatnya kita bisa. Tinggal kita harus menghilangkan rasa ini aja sih. Apa sih? Rendah diri. Segala macam. Sama bahasa kalau bisa usahakan, biasakan pakai bahasa Inggris. Karena kalau kita pakai rupiah, rezekinya rupiah. Kalau pakai bahasa Indonesia, rezeki rupiah. Kalau bahasa Inggris, rezekinya dolar. Itu aja sih. Jadi usahakan supaya rezekinya dolar. Dan saya yakin kita bisa lah. Mudah-mudahan Pak Hamdani dan teman-teman bisa membuat anak-anak ini menjadi dasyat banget. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Hamdani. Tetap semangat teman-teman. Kita berarti dipasterahi Pak Onori untuk ikut kebenah ini. Kayak terkesan-kesan berita. Oke. Karena sesinya sudah kelewat dari jam 11. Kami takut melanggar janji dengan Pak Onori. Mungkin dari situ terakhir kita boleh foto. Kalau bisa on-time teman-teman. Ini Pak ini wajah-wajah juga. Oh yang dari tadi tuh ya. Itu Jakarta itu tuh. Ada beberapa dosen Pak di sini. Ini ada 6 screen, teman-teman. Saya ingin screen itu mulai halaman pertama. Oke, mungkin boleh penuhnya yang lebar, yang on-time ya. Kalau yang sudah on-time ya nggak bisa di sini. Tiga, dua, satu. Screen pertama ini. Tiga, dua, satu. Screen yang kedua. Tiga, dua, satu. Screen yang ketiga. Tiga, dua, satu ya. Screen yang ketempat. Tiga, dua, satu. Screen yang ketemu. Tiga, dua, satu. Terima kasih.